Tidak jauh dari pertempuran antara Feng Feiyun dan lelaki tua itu berdiri tiga keajaiban muda. Kaka kesembilan, aku akan melawan setengah iblis itu. Tuan ketiga belasgu mengepalkan tinjunya dan ingin bertarung melawan Feng Feiyun. Feiyun hanya berada di tingkat pertama nirvana dan membunuh empat pembudidaya nirvana dari sekte kuno kehidupan. Ini membuat maniak pertempuran ini ingin bertarung. Apa yang harus dilawan tentang setengah iblis nirvana tingkat pertama? Tuan kesembilan guter senyum dan berkata, mereka sedang menuju kam utama liga setengah iblis. Aku mendengar bahwa semua jenius setengah iblis dari sekte Yehong akan datang ke Crimson Leaf dalam beberapa hari ke depan. Sepertinya pria ini adalah salah satunya, seorang jenius yang diasuh oleh Half Demon League. Saya juga mendengar bahwa setengah iblis juga memenuhi syarat untuk memasuki medan perang tahun ini. Namun, kuotanya sangat terbatas. Setengah setan ini ingin mendapatkan jasa militer di miriat Rache Battlefield sehingga orang-orang akan menghormati mereka. Ini terlalu konyol. Mereka tidak tahu betapa menakutkannya medan perang itu. Lima ratus setengah iblis akan memasuki medan perang, dan akan menjadi keajaiban jika lima kembali hidup. Sekarang, mereka ingin mendapatkan jasa militer. Haha, Tuan Mudayu tertawa, matanya penuh ejekan. Tuan Kesembilan Gu tersenyum, tapi ada beberapa jenius top di antara setengah iblis juga. Yang itu tidak buruk. Saudara Kedelapan, apakah kamu tidak menyukai wanita cantik setengah iblis? Ketiga belas, kembali dan beritahu kedelapan bahwa semua setengah iblis jenius dari Sekte Ye Hong telah datang ke Kam Liga setengah iblis. Aku yakin dia akan tertarik. Baiklah, saya akan kembali dan memberitahu Saudara Kedelapan. Saya pikir dia akan tergoda jika dia melihat gadis setengah iblis berambut merah itu. Haha, Tuan Ketiga Belas Gu tertawa. Tuan Kesembilan Gu dan Tuan Mudayu saling melirik dan mencibir. Master Gu Kedelapan dan Kesembilan bersaing memperebutkan posisi penerus klan Gu. Mereka adalah keajaiban yang paling luar biasa dari generasi ini, jadi wajar bagi mereka untuk bersekongkol satu sama lain. Planet Daun Merah, Benua Suanki Ini adalah kota Dewa Kuno yang telah ada selama puluhan juta tahun. Banyak tokoh legendaris telah meninggalkan jejaknya di sini serta tempat tinggal leluhur dari banyak klan. Siapapun yang bisa memiliki rumah besar di kota ilahi ini adalah sosok yang tak tertandingi. Klan Medial, Klan Gu Saudara Kedelapan, bagaimana saya bisa menjadi mata-mata yang dikirim oleh Saudara Kesembilan? Aku mengatakan yang sebenarnya, hari ini, kami melihat kecantikan setengah iblis di pasar sungai Es. Dia memiliki tubuh yang halus dan sepasang sayap merah di punggungnya. Wanita seperti ini hampir tidak mungkin ditemukan di antara manusia. Master Ketiga Belas Gu melanjutkan, Saya mendengar bahwa wanita setengah iblis paling berbakat di Daun Merah Tua telah datang ke Daun Merah Tua. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu berapa lama Anda harus menunggu yang berikutnya? Tuan Muda Kedelapan Gu tingginya delapan kaki, kuat dan bersemangat. Matanya dipenuhi dengan kebijaksanaan saat dia tersenyum dan berkata, Apakah kakak kesembilan menguji kemampuanku atau keberanianku? Itu tidak ada hubungannya dengan saudara kesembilan. Tuan Ketiga Belas Gu tersenyum. Dewa Kedelapan Gu menggosok cincin giok di jarinya, Apakah itu ada hubungannya dengan dia atau tidak? Aku akan pergi ke Kam Liga setengah iblis besok. Jika saudara kesembilan berpikir beberapa setengah iblis dapat mengalahkanku, maka dia terlalu meremehkanku. Tuan Muda Kedelapan Gu berbalik dan pergi dengan sikap heroik. Kakak Kedelapan dan Kakak Kesembilan sangat pintar, seolah-olah tidak ada yang tidak mereka ketahui di dunia ini. Tuan Ketiga Belas Gu menggaruk kepalanya, merasa seperti dia yang paling bodoh. Awan ungu turun dari langit dan memadat menjadi pria tampan berjubah ungu. Dia memegang kipas lipat di tangannya seperti makhluk abadi yang turun dari langit. Ekspresi Tuan Ketiga Belas Gu berubah ketika dia melihat pria ini. Dia berbalik dan berlari sambil berpikir, kenapa dia? Sial, dia tidak melihatku, tidak melihatku. Tuan Ketiga Belas Gu klan, mengapa kamu berlari begitu cepat setelah melihatku? Apakah kamu pikir aku akan memakanmu hidup-hidup? Pria berjubah ungu itu berjalan di jalan batu tua sambil mengayunkan kipas lipatnya dengan lembut. Fitur wajahnya diukir dengan sangat indah seolah-olah diukir oleh pengrajin dewa. Tuan Ketiga Belas Gu segera berhenti dan berbalik. Dia membungkuk kepada pria itu dan berkata, ah, jadi nona muda dari prefektur Kaido. Bicaralah bahasa manusia, pria itu menempelkan kipas lipatnya di dahi Tuan Ketiga Belas Gu. Kipas lipat memuntahkan cahaya ilahi, seperti pedang tajam yang diarahkan ke kepalanya. Tidak, tidak, ini Tuan Si. Tuan Si, mengapa Anda ingin sekali datang ke benua Suanki? Tuan Muda Ketiga Belas Gu berada di ambang berlutut di tanah. Dia sangat takut pada pemuda berpakaian ungu di depannya. Bahkan saudara laki-laki ke-delapan dan ke-sembilan akan mundur ketika mereka melihat pemuda berpakaian ungu di depannya, apalagi dia. Kita akan pergi ke miriat Rache Battlefield dalam setengah bulan. Beritahu saudara ke-delapan dan ke-sembilan bahwa siapapun yang tidak mengikutiku akan mengalami nasib buruk. Kipas lipat pria itu hendak mendorong kepala Tuan Ketiga Belas Gu ke lehernya. Kakak ke-delapan dan ke-sembilan telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Tuan Si. Mereka bahkan mengikat keajaiban dari klan media lainnya di kota Hunyuan untuk bergabung dengan tim Tuan Si. Mereka pasti tidak akan berani untuk tidak setia. Tuan Ketiga Belas Gu berkata dengan nada terisak. Setidaknya mereka tahu tempat mereka. Pria berbaju umu itu menutup kipasnya dan menggoyangnya sambil tersenyum. Apa yang baru saja kamu katakan pada Gu Laoba? Saya pikir saya mendengar kata-kata, Liga Setengah Iblis. Tidak ada apa-apa. Saya tidak mengatakan apa-apa kepada saudara ke-delapan. Tuan Gu Ketiga Belas bergumam. Siapa yang menyuruhmu berbicara bahasa manusia? Jangan mengucapkan kata-kata yang hanya bisa dimengerti oleh orang mati. Ucap pria berbaju umu itu. Kata-kata yang hanya bisa didengar oleh orang mati secara alami diucapkan oleh orang mati. Tuan Ketiga Belas Gu berkata dengan nada terisak. Kakak ke-delapan dan saya pergi ke pasar Gletser hari ini dan bertemu dengan tiga setengah setan. Tuan Muda Ketiga Belas Gu tahu bahwa Tuan Muda Z di depannya sangat pintar, jadi dia tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan keseluruhan cerita tanpa melewatkan sepatah katapun. Pria berbaju umu tersenyum, Tuan Kesembilan Gu semakin jahat, menggunakan metode semacam ini untuk merencanakan melawan Saudara Kedelapan Gu. Tapi jika semua jenius dari Liga Setengah Iblis berkumpul di daun merah, bukankah itu berarti Setengah Iblis pertama juga ada di sini? He he, menarik. Setelah kembali ke Kam Liga Setengah Iblis, Feng Feiyun masing-masing memberi Ye Xiaomu dan Li hilang akar tipa pencapai langit. Kemudian dia meminta mereka untuk membawa masing-masing Penatu Amu dan San Si Dao. Bakat Feng Feiyun telah mencapai puncak level epic. Belum lagi rutipa yang mencapai langit, bahkan ramuan roh seperti roh Zamrut tidak dapat meningkatkan bakatnya. Dia harus terus berkultivasi untuk menembus puncak level epic dan menjadi jenius level legendaris. Setelah mengirimkan akar tipa mencapai langit, Feng Feiyun tidak berkultivasi di Kam Liga Setengah Iblis. Sebaliknya, dia kembali ke pasar Gletser dalam semalam. Kali ini, Feng Feiyun mengganti pakaian, bentuk tubuh, dan penampilannya. Dia berubah menjadi orang tua yang bijak dan berjalan ke pasar Gletser. Hai. Sebelum pergi ke miriat Rache Battlefield, Anda perlu membeli batu roh lubang cacing dan bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Juga, Anda perlu membeli lebih banyak jimat Dewa Langit. Bahkan jika harganya sangat tinggi, Anda harus mendapatkan dua. Penyu berbulu merangkak keluar dari kerah Feng Feiyun dan memperlihatkan kepalanya yang seputih salju. Aku tidak perlu kamu mengatakan itu padaku. Feng Feiyun menekan kepalanya kembali ke dadanya dan berjalan ke pasar Gletser. Setelah malam tiba, ada lebih banyak pembudidaya di pasar Gletser. Lentera kuno dinyalakan, makhluk roh beterbangan, dan energi roh meningkat. Itu seperti istana abadi yang membeku. Feng Feiyun sekali lagi pergi ke istana es di Fireklut Paradise dan menghabiskan delapan juta batu roh untuk membeli delapan pil kelahiran kembali. Pil kelahiran kembali adalah untuk para pembudidaya alam Nirvana. Mengambil satu sebelum setiap kelahiran kembali hidup atau mati dapat meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar tujuh persen. Itu adalah pil yang harus dimiliki oleh para pembudidaya alam Nirvana. Meskipun itu hanya pil roh tingkat tujuh, itu dijual masing-masing seharga satu juta batu roh. Setelah meninggalkan istana es di Fireklut Paradise, Feng Feiyun pergi ke istana es lain yang menjual jimat dan membeli jimat surga. Hanya jimat surga tingkat rendah menghabiskan 10 juta batu roh Feng Feiyun. 18 juta batu roh dari penjualan tiga pil Buddha dihabiskan dalam sekejap mata. Aku sudah bilang untuk menggunakannya dengan hemat, kamu tidak percaya padaku. Anda bahkan belum berjalan-jalan dan Anda sudah menghabiskan semua batu roh Anda. Kata penyu berbulu. Feng Feiyun tiba-tiba merasa bahwa dia telah menjadi orang miskin. Di dinasti tengah ke-6, uang mudah didapat, tetapi juga mudah untuk membelanjakannya. Pada akhirnya, Feng Feiyun hanya bisa mulai menjual ramuan roh yang dikumpulkan di Kerajaan Surgawi. Kerajaan Surgawi tidak kekurangan ramuan roh berumur 10 ribu tahun, dan bahkan ada harta yang lebih berharga daripada ramuan roh berumur 10 ribu tahun. Harga ramuan roh berumur 10 ribu tahun berfluktuasi sekitar 100 ribu batu roh. Feng Feiyun menjual kumpulan ramuan roh dan segera memiliki 13 juta batu roh lagi. Saya harus mendapatkan beberapa harta dari medan pertempuran 10 ribu ras. Jika saya tidak memiliki beberapa ratus juta batu roh untuk mempersenjatai diri, saya tidak merasa aman. Pada akhirnya, Feng Feiyun menghabiskan semua 13 juta batu roh dan membeli 8 jimat ofensif, 20 jimat pertahanan, dan 10 jimat kecepatan kunpeng. Ini semua adalah jimat terbaik, dan masing-masing bernilai lebih dari 100 ribu batu roh. Bahkan tetua ras kuno tidak mampu membelinya. Di antara 8 jimat ofensif, 4 di antaranya adalah jimat bencana petir, yang disempurnakan oleh leluhur di langit keempat alam nirvana. Setiap jimat setara dengan serangan 70% dari langit keempat alam nirvana. Tiga lainnya adalah jimat api surgawi, yang bahkan lebih mahal daripada jimat kesengsaraan guntur. Setelah digunakan, itu bisa mengubah area seluas 10 ribu mil menjadi domen api yang bisa membakar langit dan mendidihkan laut. Seseorang membutuhkan 300 ribu batu roh untuk membelinya. Ada juga jimat ofensif, jimat dewa langit, yang dikatakan disempurnakan oleh leluhur nirvana tingkat kelima. Kekuatannya sangat menakutkan, tetapi jimat ini kehilangan sudut karena beberapa alasan khusus. Pada akhirnya, Feng Feiyun membelinya seharga 1 juta batu roh sebagai salah satu kartu trufnya. 882 Tidak perlu membeli jimat pertahanan karena dia memiliki Wallet Turtle, tetapi Feng Feiyun masih menjual 20 jimat untuk berjaga-jaga. Ada juga 10 jimat kecepatan Kunpeng. Rupanya, jimat ini ditarik dengan darah asli Kunpeng dan dapat meningkatkan kecepatan seseorang hingga 3 kali lipat. Swift Samsara Feng Feiyun sudah sangat cepat. Dengan jimat kecepatan Kunpeng, kecepatannya akan melonjak ke tingkat yang menakutkan. Selain jimat dan pil, Feng Feiyun juga membeli batu roh Wonghole untuk berjaga-jaga. 8 jimat ofensif 20 jimat pertahanan 10 jimat kecepatan Kunpeng dan batu roh Wonghole Setelah menghabiskan semua batu rohnya, Feng Feiyun kembali ke kam utama Liga Setengah Iblis. Keesokan harinya, langit belum sepenuhnya cerah, dan udara masih dipenuhi kabut lembab. Merayu Kelakson terdengar di kam Liga Setengah Iblis. Semua Setengah Iblis berkumpul di tempat latihan. Hanya dalam setengah jam, sudah ada puluhan ribu orang di tempat latihan. Kepala mereka gemetaran, tetapi mereka semua tetap diam dan tidak terlalu berisik. Kali ini, Feng Feiyun tidak bersama Mu Changlong dan Ye Xiaomu. Sebaliknya, dia berdiri dengan sekelompok setengah setan nirvana tingkat pertama. Formasi ini memiliki hampir 10 ribu orang dengan kultivasi serupa. Mereka semua adalah nirvana tingkat pertama, dipilih dari lebih dari 8 ribu domain. Mereka adalah elit absolut di antara setengah iblis. Ada setengah iblis kekar dengan satu tanduk di kepalanya, manusia ikan dengan kepala manusia dan tubuh binatang buas, dan seorang wanita cantik dengan sayap di punggungnya. Mereka penuh semangat dan semangat, sama sekali tidak seperti budak setengah iblis biasa. Pada saat ini, seorang lelaki tua bungkup berjalan ke depan formasi. Dia sangat tua sehingga semua giginya tanggal. Ada dua tonjolan di punggungnya yang terlihat seperti punggung unta. Feng Feiyun melihat lencana tingkat 6 di pinggang lelaki tua itu. Bahkan penguasa musim hanyalah setengah iblis peringkat 5. Siapapun yang bisa menjadi setengah iblis peringkat 6 adalah kekuatan tempur paling berharga di antara setengah iblis. Mereka sangat dilindungi dan jarang terlihat. Begitu lelaki tua bungkup itu tiba, aliran udara di seluruh tempat latihan berubah. Semua aura mengalir ke arahnya, berubah menjadi pusaran air yang tak terlihat, memaksa mata semua orang untuk fokus padanya. Tatapan lelaki tua bungkup itu sangat tajam. Setiap matanya seperti jarum yang menusuk saraf orang. Ratusan elit di antara setengah iblis tidak dapat menahan dampak dari tatapannya. Pikiran mereka menjadi gelap saat mereka jatuh ke tanah. Pria tua bungkup itu berkata tanpa ekspresi, siapapun yang jatuh ke tanah atau mundur akan secara otomatis tersingkir dari kompetisi dan akan dikirim kembali ke daerah masing-masing dalam 3 hari. Tuhan, kultifasi Anda terlalu tinggi. Kami tidak takut, kami tidak bisa menghentikan pandangan Anda. Setengah iblis yang ditakuti oleh tatapan lelaki tua itu angkat bicara. Tuhan, kultifasi Anda terlalu tinggi. Kami tidak takut, kami tidak bisa menghentikan pandangan Anda. Aku hanya bisa mengambil langkah mundur sekarang. Tolong uji aku lagi, Pak. Kali ini, saya tidak akan mundur. Mata lelaki tua bungkup itu menjadi dingin, mundur adalah mundur, apa yang perlu ditakuti? Yang lain berada di level yang sama denganmu, tapi kenapa ekspresi mereka tidak berubah sementara kamu tidak bisa menghentikan pandanganku? Ini berarti keinginan Anda tidak cukup kuat untuk pergi ke Medan Perang Miriat Rache. Anda harus terus berkultifasi. Kali ini, tidak ada yang berani membalas. Semua pembudidaya yang telah mundur sebelumnya pergi diam-diam. Ekspresi kengganan dan menyalahkan diri sendiri terlihat di wajah mereka. Ada pun pembudidaya yang pingsan, mereka dibawa pergi. Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk melenyapkan lebih dari 1.800 elit di antara setengah iblis. Orang-orang yang tersisa semuanya adalah orang-orang dengan tatapan tegas dan aura yang mantap. Hanya satu dari satu miliar. Pria tua bungkup itu menganggup puas dan memandang yang lain, kalian semua jenius di wilayahmu dengan potensi tak terbatas. Selamat datang di Batalion Pertama Kam Elit Setengah Iblis. Aku akan menjadi pengujimu selama beberapa hari ke depan. Apakah atau tidak, Anda bisa menonjol dan menjadi prajurit yang mewakili Liga Setengah Iblis di Medan Perang Ras Segudang akan bergantung pada kinerja Anda. Sekarang, izinkan kami menyambut guru Anda, Sir Green Sacrifice, untuk berbicara. Ya Tuhan, guru kami adalah setengah iblis tingkat ketujuh yang legendaris. Saya pernah mendengar tentang Tuan Pengorbanan Hijau dari kakek saya. Dia adalah setengah iblis generasi pertama dengan kultivasi yang sangat kuat. Rumor mengatakan bahwa dia dapat bersaing dengan orang bijak munculnya surga. Dia adalah salah satu penguasa di Kam Sekte Ye Hong. Feng Feiyun berdiri di belakang formasi dan mendengarkan diskusi. Ia menjadi penasaran dan menaruh harapan besar pada guru tersebut. Suara mendesing. Kecemerlangan hijau mendarat di platform tinggi di depan formasi persegi. Tubuhnya terbungkus api yang tak terhitung jumlahnya, dan bentuk apinya sangat mirip dengan terate hijau. Tidak ada yang bisa melihat penampilannya dengan jelas, tapi mereka bisa merasakan bahwa dia sangat kuat. Dia seperti bintang cian yang melayang di udara. Banyak orang tidak bisa membantu tetapi berlutut dengan satu kaki untuk memberikan penghormatan kepadanya. Ini bukan rasa takut, tapi rasa hormat dan kekaguman dari lubuk hati mereka. Menjadi setengah iblis tingkat ketujuh adalah tujuan dari semua setengah iblis. Ribuan orang berlutut pada saat bersamaan. Hanya tiga orang muda yang tidak berlutut. Salah satunya adalah Feng Feiyun. Dua lainnya adalah seorang pria dengan tubuh binatang buas dan seorang wanita dengan ekor ikan dan rambut perak. Feng Feiyun mengaktifkan tatapan Phoenix-nya dan melihat bahwa keduanya adalah setengah iblis generasi pertama. Darah mereka sangat murni dan kultivasi mereka juga sangat kuat. Mereka juga melirik Feng Feiyun saat Feng Feiyun memandang mereka. Sepertinya ada juga jenius top di antara setengah iblis. Pikir Feng Feiyun. Berdiri, suara setengah iblis king ji peringkat ketujuh berasal dari teratai api cian. Suaranya masih sangat muda, tapi penuh martabat. Semua orang merasakan tekanan pada tubuh mereka mengendur, dan mereka berdiri dari tanah. Siluet buram dengan rambut panjang seperti air terjun berasal dari teratai. Suara wanita cantik datang dari dalam, kamu sekarang adalah bagian dari batalion pertama dari kam setengah setan elit. Ada total 7.432 dari kamu. Tetapi dalam beberapa hari ke depan, lebih dari 90% dari Anda akan tersingkir. Hanya 100 dari Anda yang dapat benar-benar menjadi anggota batalion pertama. Mereka yang tersingkir akan dikirim kembali ke alamnya masing-masing untuk terus berkultivasi. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan menjadi guru Anda. Anda dapat bertanya kepada saya jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi. Saat Anda memasuki medan perang, saya juga akan menjadi kapten Anda. Saya akan memimpin Anda untuk membunuh ras asing dan mendapatkan kemuliaan bagi kami setengah iblis. Semua setengah setan dalam formasi berkata serempak, kami berjanji hidup kami untuk bergabung dengan batalion pertama dari kam setengah setan elit dan memasuki medan perang untuk memperjuangkan kemuliaan bagi Liga Setengah Setan dan status untuk setengah setan. Teratai api Qian mulai menghilang dan akhirnya menghilang dari platform tinggi. Selanjutnya adalah ritual sebelum kompetisi, seperti menyembah dewa setengah iblis. Setiap setengah iblis akan bersumpah di depan patung dewa. Apa yang disebut dewa demi iblis sebenarnya adalah iblis yang diciptakan oleh para demi iblis itu sendiri. Fei Yun telah melihat patung dewa setengah iblis di season. Dia bahkan mempersembahkan dupa dan menyembahnya. Dewa setengah iblis adalah fondasi terkuat dari Liga Setengah Iblis. Itu adalah salah satu kartu terkuat untuk Half Demon League untuk bertahan sampai sekarang. Itu adalah dewa yang lahir dari iman dan doa semua setengah iblis di dunia. Selama dewa setengah iblis masih hidup, Liga Setengah Iblis tidak akan binasa. Rumor mengatakan bahwa setengah iblis dapat memasuki medan perang karena negosiasi antara dewa setengah iblis dan penguasa tertinggi dari dinasti tengah ke-6. Pria tua bungkuk itu berjalan dengan gulungan besi dan berkata dengan dingin, mulai sekarang, putaran pertama kompetisi akan dimulai. Saya akan mengumumkan peraturannya. Ada sebuah danau 3000 mil jauhnya dari Camp Half Demon League. Anda akan pergi ke sana dengan berjalan kaki dan membawa kembali sesendok air. Mereka yang tidak berhasil kembali sebelum malam tiba akan tersingkir. Momomomong, ini bukan perjalanan yang aman. Kamu harus melewati hutan purba binatang buas dan pegunungan yang menyala-nyala. Bahkan jika Anda berhasil mencapai danau dengan selamat, Anda mungkin tidak dapat memperoleh air dengan mudah. Anda bahkan mungkin akan dimakan oleh binatang buas di danau. Begitu lelaki tua itu menyelesaikan pengumumannya, semua orang bergegas keluar dari Camp Half Demon League menuju danau. Feng Feiyun secara alami ada di antara orang banyak. Tekanan gravitasi dari planet daun merah sangat menakutkan. Alam dan kecepatan ditekan ke tingkat yang sangat rendah. Bahkan dengan budidaya alam nirvana tingkat pertama, cukup sulit untuk melakukan perjalanan sejauh 3000 mil dalam satu hari, apalagi berlari bola balik. Misi ini tampaknya sederhana, tetapi sangat sulit. Kita mungkin menghadapi bahaya di jalan dan dimakan oleh binatang buas di danau. Banyak pikiran melintas di benak Feng Feiyun. Ini harus menjadi ujian kecepatan dan kemampuan kita untuk menghadapi bahaya. Setelah memikirkan poin-poin penting ini, Feng Feiyun tidak lagi menahan diri dan menggunakan swift samsara. Tubuhnya secepat singa saat dia bola balik antara jalan kuno dan hutan. Pohon-pohon yang telah tumbuh selama ribuan tahun mundur dengan cepat di kedua sisi. Segera, dia berada lebih dari 100 mil jauhnya. Pada awalnya, dia masih bisa melihat setengah iblis lainnya berlari di sampingnya, namun lambat laun, semuanya menghilang. Hanya beberapa sosok yang bisa dilihat sesekali. Tidak ada kekurangan jenius yang unggul dalam kecepatan di antara setengah setan. Darah iblis di tubuh mereka sangat mulia, dan mereka juga mengembangkan beberapa kemampuan ilahi yang cepat. Di dunia ini, Feng Feiyun bukan satu-satunya jenius, dan Feng Feiyun bukan satu-satunya yang memiliki kekayaan. Beberapa dari para jenius ini telah mencapai puncak alam sejarah agung. Beberapa dari mereka bahkan telah menerima petunjuk dari paragon kemunculan surga sementara yang lain telah menerima pencerahan dari iblis-iblis besar. Hanya satu dari satu triliun setengah iblis yang bisa mencapai puncak dunia mereka. Mereka semua luar biasa dan memiliki kemampuan untuk membunuh orang di atas level mereka. Mereka juga memiliki banyak metode misterius. Tentu saja, Feng Feiyun masih memimpin. Ini belum tengah hari, tapi dia sudah sampai di danau. 883 Tepi danau air lemah berwarna biru dan tak terbatas, dikelilingi tumbuhan lebat. Bahkan ada pohon ulin kuno yang tumbuh selama puluhan ribu tahun. Batang pohonnya seperti naga dan bahkan daunnya sepertinya mengandung esensi spiritual. Saat dia tiba di tepi danau air lemah, Feng Feiyun dapat dengan jelas merasakan aura besar yang memancar dari danau. Sepertinya ada dewa iblis di dasar danau yang bisa menelan langit dan bumi hanya dengan satu mulut. Tanah di sekitar danau sudah dibekukan oleh kristal es. Bahkan ada jejak darah merembes keluar dari lumpur. Tempat ini terlalu aneh. Setelah mengambil air lemah, aku harus pergi secepatnya. Perasaan spiritual Feng Feiyun sangat kuat. Dia bisa merasakan atmosfer yang berbahaya. Dia mengeluarkan tas kulit badak dan berjalan menuju danau. Kakinya menginjak es, mengeluarkan suara berderit. Hualala. Tidak terlalu jauh, gelombang air naik. Tingginya puluhan meter, seperti dinding air yang mengalir deras menuju pantai. Gemuruh-gemuruh. Momentumnya sangat besar, momentumnya mengerikan. Apa itu? Setelah mengambil air lemah, Feng Feiyun dengan cepat meluncurkan swift samsara untuk melarikan diri. Tapi, gelombang air itu menakutkan dan kecepatannya mengerikan. Meskipun dia telah mencapai pantai, kecepatannya tidak melambat sedikitpun. Air lemah mengalir ke pantai, berubah menjadi cetakan telapak tangan raksasa. Kelima jarinya bersinar terang dan kukunya tajam. Itu menggenggam ke arah Feng Feiyun. Peng, Peng. Begitu pepohonan dan batu kuno di sekitar danau tersentuh oleh air lemah, mereka langsung hancur, berubah menjadi bubuk. Simbol kecepatan Kun Peng. Feiyun menempatkan jimat di kakinya, menyebabkan kecepatannya meningkat tiga kali lipat. Kemudian, dia menembakkan jimat api surgawi di belakangnya. Bang. Awan yang berapi api tiba-tiba meledak di kehampaan, memancarkan api yang membakar seperti bintang yang menyala-nyala. Jika simbol api surgawi ini ada di tempat lain, itu akan dapat meletus dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas dan membakar bumi sejauh 10.000 mil. Tapi, planet daun merah ditekan oleh Meteoric Heaven Spirit Stone, tidak mungkin simbol api surgawi menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan. Meskipun kekuatan simbol api surgawi ditekan, itu masih sangat kuat. Itu masih memiliki kekuatan untuk membakar bumi. Tapi tangan yang terbentuk dari air yang lemah itu tidak disempurnakan oleh simbol api surgawi. Itu menabrak kepala Feng Feiyun. Wally Turtle, di mana cangkangmu? Cahaya putih muncul di tubuh Feng Feiyun, dan lapisan cangkang kura-kura muncul di punggungnya. Kulitnya juga ditutupi dengan lapisan cahaya putih. Pergi ke neraka. Feng Feiyun memanggil esensi senjata surgawinya, yang berubah menjadi tombak panjang. Cahaya pertempuran meletus dari tubuhnya saat tombak menembus tangan air. Bang! Kekuatan besar menabrak tubuh Feng Feiyun. Seolah-olah sembilan langit menekannya. Jika bukan karena cangkang penyu berbulu yang melindunginya, tubuh Feng Feiyun akan tercabik-cabik. Itu terlalu kuat, tidak mungkin untuk menolak. Saat air yang lemah menyentuh kulit Feng Feiyun, kekuatan pemusnah melewati kulitnya dan masuk ke tubuhnya, membombardir pikirannya. Energi dingin yang melonjak memasuki tubuhnya, seolah itu akan membekukan jiwanya. Pa! Pa! Feng Feiyun merasakan darah dan dagingnya mulai membeku, seolah tubuhnya akan berubah menjadi patung es. Pil Nirvana Feng Feiyun menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menelan pil Nirvana, mengubah tubuhnya menjadi patung es. Bang! Telapak tangan yang terbentuk dari air Ruoshui menamparnya ke tanah, tenggelam ke dalam tanah. Tanah dalam radius beberapa ribu meter membeku, dan lapisan es setebal satu sang. Telapak tangan yang terbentuk dari air yang lemah kembali ke danau, kembali menjadi air danau. Airnya beriak dan berkilau. Di bawah lapisan es, 30 meter tanah. Tubuh Feng Feiyun benar-benar tertutup es, bahkan darahnya membeku. Namun, pikirannya tidak membeku, karena jiwa burung Phoenix ada di sana, menghalangi energi dingin dari air yang lemah. Namun, mekanisme tubuhnya sudah mati. Jika dia tidak bisa dilahirkan kembali, dia akan mati sepenuhnya, sampai jiwanya menghilang. Pasti ada sepasang ahli pamungkas di danau Ruoshui. Hanya hembusan udara dingin dari mereka sudah cukup untuk hampir menghancurkan jiwaku. Feng Feiyun mencoba yang terbaik untuk berkomunikasi dengan aturan hidup dan mati, berharap menemukan kesempatan untuk dilahirkan kembali. Feng Feiyun tidak menyangka akan mengalami kematian lagi secepat ini. Dia tidak siap sama sekali. Dia terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri. Jika dia tidak bisa melewati waktu ini, dia mungkin akan hancur. Alam Nirvana adalah alam yang sangat berbahaya. Tidak ada yang ingin mengalami kematian karena tidak ada yang tahu apakah mereka bisa hidup kembali. Oleh karena itu, sebagian besar pembudidaya tidak ingin tinggal lama di alam Nirvana. Setelah menyelesaikan empat Nirvana, mereka segera menerobos ke alam kenaikan, takut mereka akan menemui kemalangan. Sejak zaman kuno, ada banyak orang jenius. Beberapa dari mereka dapat bersaing dengan roh kudus ketika mereka masih muda, tetapi mereka mati di dunia ini karena mereka ingin memiliki satu Nirvana lagi, yang membuat banyak orang merasa kasihan pada mereka. Oleh karena itu, sebelum setiap Nirvana, para kultifator akan menyesuaikan diri dengan keadaan terbaik dan membuat banyak persiapan. Namun, Feng Feiyun baru saja mengalami Nirvana pertamanya, alamnya tidak stabil, dan dia tidak memiliki persiapan yang cukup. Dia dipaksa untuk melewati kematian. Bahkan jika dia memahami hidup dan mati dan Nirvana dengan sangat baik, dia sangat akrab dengan aturan langit dan bumi, dia sama sekali tidak percaya diri. Jika dia tidak bisa melewati waktu ini, dia akan dikutuk. Jiwa Feng Feiyun akan membeku, dan pikirannya semakin lambat, seolah-olah dia akan benar-benar diam. Aku tidak bisa mati. Saya masih harus menemukan Sui Yue Ting. Saya ingin bertanya mengapa dia menyerang saya saat itu. Aku masih belum tahu siapa ibuku. Hong Yan mati untukku, dan dia masih belum hidup kembali. Dong Fang Jing Yue, bukannya aku tidak menyukaimu, tapi aku khawatir kamu adalah Sui Yue Ting. Long Luofu sedang mengandung anak saya, dan anak itu bahkan belum lahir. Bagaimana saya bisa mati? Aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati. Dunia ini berhutang pertanyaan padaku, dan aku juga berhutang pada beberapa orang di dunia ini. Di dalam dantian Feng Feiyun, laut Ki berjatuhan, dan sebuah kapal kuno berwarna biru menantang angin dan ombak. Seolah-olah kemauan keras Feng Feiyun telah membangkitkan kemarahan di dantiannya, dan angin meneru-deru di dalam dantiannya. Di atas kapal kuno, abu tulang roh kudus putih diledakan oleh arus yang bergolak dan jatuh ke laut dantiannya. Setiap potongan abu tulang beratnya mencapai 5.000 kg. Saat abu tulang jatuh ke laut Kinya, energi roh di dantiannya melonjak, dan kemudian mengalir ke tubuh Feng Feiyun. Dua belas tulang Phoenix adalah yang pertama meledak dengan kecemerlangan. Untayan api meluap dari tulang Phoenix, melelekan kristal es di tubuhnya dan mengeluarkan rasa dingin yang bisa membekukan darah orang. Pa! Pa! Kristal es terus pecah. Akhirnya, mereka benar-benar meleleh. Ledakan. Tubuh Feng Feiyun diselimuti api, dan seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi bola api. Dia bergegas dari tanah dan menghilang ke cakrawala, membawa serta tubuh panas. Hanya setelah berlari lebih dari seribuli, api di tubuhnya benar-benar hilang. Feng Feiyun menarik nafas dalam-dalam dan berhenti. Tubuhnya memelihara kekuatan yang melonjak, dan dia meledakkan telapak tangan ke arah gunung di depannya. Bulu tumbuh di lengannya, berubah menjadi cakar Divine Phoenix sepanjang setengah meter. Phoenix pembelah langit. Seluruh gunung berguncang, dan sebuah tebing runtuh. Ribuan batu jatuh, hampir mengubur Feng Feiyun. Orang harus tahu bahwa ini adalah Crimson Leaf Planet. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin kuat penindasannya. Mampu menghancurkan tebing dengan satu cakar sudah menjadi hal yang menakutkan. Ini adalah budidaya alam nirvana tingkat kedua. Feng Feiyun melihat cakarnya, dan ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Dia menutup matanya, dan 3,6 juta bintang di tubuhnya berdenyut, memberikan perasaan kekuatan yang tak terbatas. Ini adalah abu dari 3,6 juta roh suci. Abu ini seperti bintang yang berdenyut, berenang di daging dan tulangnya. Energi roh suci dalam abu roh suci telah habis, tetapi masih memelihara hukum dao yang tak terbatas, terus membantu Feng Feiyun memadatkan dao. Bang, bang, bang. 3 suara lembut datang dari tubuh Feng Feiyun, dan 3 tulang di punggungnya terbakar, berubah menjadi tulang phoenix. Tulang phoenix ke-13. Tulang phoenix ke-14. Tulang phoenix ke-15. Tubuh Feng Feiyun sekarang memiliki 15 tulang phoenix, dan masing-masing mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Eh iya, akhirnya aku menyusulmu, nak. Anda berlari terlalu cepat. Seekor kura-kura kecil seputih salju berlari dari cakrawala. Di bawah matahari terbenam, tubuhnya yang pendek membuat bayangan panjang. Feng Feiyun berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa pertahanan cangkang kura-kuramu adalah yang terbaik di dunia? Baru saja, aku hampir dibunuh olehmu. Itu karena kultifasimu terlalu rendah, jadi kamu tidak bisa memblokir gumpalan kidingin lawan. Makhluk di Danau Ruoshui sangat menakutkan, dan dapat menempati sebagian dari planet daun merah. Keberadaan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa anda provokasi sekarang. Penyu berbulu berdiri seperti manusia, dengan cangkang di punggungnya dan cakar di belakangnya, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan itu. Feng Feiyun juga mengangguk. Crimson Leaf Planet adalah wilayah rilem Lord Sekte Yehong, dan tidak ada satu inci pun tanah yang bisa didambakan oleh orang biasa. Makhluk di Danau Ruoshui bisa menempati seluruh danau di sini, jadi itu pasti orang yang sangat kuat, jadi lebih baik tidak memprovokasi dia. Oh tidak, matahari akan terbenam. Feng Feiyun menghabiskan beberapa jam di nirwana bawah tanah, dan saat itu sudah lewat tengah hari. Matahari sudah menggantung di barat, dan akan terbenam dalam satu jam. Jika dia tidak berhasil kembali sebelum malam tiba, dia akan tersingkir. Sayap Phoenix Suci Dua tonjolan muncul di punggung Feng Feiyun, dan terus membesar. Api yang menyilaukan keluar dari dua tonjolan, dan akhirnya, mereka benar-benar meledak, berubah menjadi tumpukan sayap merah. Ledakan Ini adalah sepasang sayap merah yang panjangnya lebih dari delapan meter, dan mereka terbungkus dalam kobaran api. Setiap bulu mengalir dengan kekuatan api, dan mereka sangat jernih, seolah-olah itu adalah sayap dewa yang disempurnakan dari bahan dewa. Dengan kepakan sayap, angin panas trik menyapu, dan tubuh Feng Feiyun langsung terbang. 884 Penyu berbulu melompat dan mendarat di punggung Feng Feiyun, seni yang hebat, kamu benar-benar menumbuhkan sepasang sayap. Sepertinya sepasang sayap yang terbuat dari bulu burung Phoenix. Ledakan Api yang lebih mengerikan meledak dari sayapnya, membakar penyu berbulu dan membuatnya menjerit. Itu tidak berani pamer lagi dan berlari di bawah Feng Feiyun, meraih sudut bajunya dan menggantungnya di Feng Feiyun. Sayap Dewa Phoenix Ini adalah seni yang bisa digunakan Feng Feiyun setelah nirwana keduanya. Bahkan dengan penekanan Meteorik Spirit Stoney, dia masih bisa terbang. Bahkan di beberapa area rahasia di mana terbang dilarang, Divine Phoenix Wings masih bisa terbang ke langit. Ketika kultivasi Feng Feiyun mencapai tingkat tertentu, dia bahkan dapat melakukan perjalanan melalui turbulensi spasial, mencapai sembilan langit dan sembilan bumi. Tidak lama kemudian, Feng Feiyun kembali ke kam utama Liga Setengah Iblis. Puluhan mil jauhnya dari kam Liga Setengah Iblis, Feng Feiyun menyingkirkan Phoenix Divine Wings dan menggunakan Swift Samsara, berpura-pura kehabisan napas. Nomor 3645 Pria tua bungkuk itu berdiri di depan kam Liga Setengah Iblis dan menuliskan nama Feng Feiyun di gulungan besi. Kemudian, dia memberi Feng Feiyun plat nomor. Sebenarnya ada begitu banyak orang yang menyelesaikan misi. Feng Feiyun mengambil piring itu dan sedikit terkejut. Sejak dia berusia 3645, ini berarti 3644 setengah Iblis telah kembali sebelum dia. Namun, Feng Feiyun berpikir dua kali. Ada lebih dari 7000 setengah Iblis di kam pertama, tetapi hanya 3645 yang kembali tepat waktu. Hari sudah sangat larut, tidak banyak yang bisa kembali tepat waktu. Ini baru hari pertama dan lebih dari separuh jenius telah tersingkir. Di luar kam Half Demon League, ada sekitar 10 Pegasi putih. Mereka megah dan tertutup baju besi, tunggangan yang jelas jinak. Untuk benar-benar menggunakan Pegasus sebagai tunggangan, sepertinya kesempatan besar telah datang ke Half Demon League. Feng Feiyun bertanya, tampaknya orang luar telah datang ke Liga Setengah Iblis. Pria tua bungkup itu berdiri di pintu masuk dengan tatapan dingin di matanya. Aura tajam terpancar dari tubuhnya. Namun, aura ini dengan cepat menjadi tenang dan dia berkata dengan tenang, seorang murid dari keluarga bangsawan menengah. Apa yang dilakukan keturunan keluarga aristokrat medial di kam Liga Setengah Iblis? Feng Feiyun telah mendengar beberapa desas-desus tentang keluarga bangsawan medial. Apa yang disebut keluarga bangsawan abad pertengahan adalah keluarga yang diturunkan dari abad pertengahan hingga saat ini. Apa yang disebut abad pertengahan mengacu pada periode sejarah kuno yang berlangsung dari 1,6 juta hingga 14 juta tahun yang lalu. Alasan mengapa periode ini diklasifikasikan sebagai abad pertengahan adalah karena dalam periode lebih dari 10 juta tahun ini terjadi pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara ratusan ras. Itu dikenal sebagai abad pertengahan yang kacau. Tentu saja, abad pertengahan yang kacau juga merupakan salah satu periode umat manusia yang paling gemilang. Ada banyak tokoh yang menggemparkan dunia, bahkan 100 orang suci, lahir dan diberitakan ke dunia. Namun, tokoh-tokoh mitos dalam gulungan kuno ini telah tenggelam dalam sungai waktu yang tak berujung. Namun, beberapa keluarga yang lahir pada abad pertengahan selamat dan menjadi keluarga bangsawan pertengahan. Abad pertengahan hanyalah halaman pendek dalam sejarah umat manusia. Itu adalah era yang mulia dan kacau. Itu juga selama periode umat manusia memiliki era berkembang di mana ratusan aliran pemikiran bersaing untuk supremasi. Keluarga yang tak terhitung jumlahnya, kota abadi, dan istana suci bermunculan seperti rebung setelah hujan. Tidak sampai 1,6 juta tahun yang lalu ketika ratusan ras mendirikan dinasti tengah, perselisihan internal umat manusia berhenti. Ini juga menandai akhir dari sebuah era. Era kacau abad pertengahan telah berakhir. Keluarga aristokrat medial yang mampu bertahan sampai sekarang kebanyakan adalah eksistensi dengan fondasi yang kuat. Mereka mempertahankan beberapa metode yang telah diwariskan dari abad pertengahan hingga saat ini. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Meng yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Pria tua bungkup itu mendengus dan berkata, keluarga aristokrat medial sangat arogan. Mereka berpikir bahwa darah orang bijak mengalir di tubuh mereka dan mereka meremehkan Liga Setengah Iblis kita. Mungkinkah mereka masih berani menimbulkan masalah di Liga Setengah Iblis? Tatapan Feng Feiyun sedikit tenggelam. Tatapan lelaki tua bungkup itu agak tidak berdaya ketika dia berkata, meskipun keluarga aristokrat medial memandang rendah Liga Setengah Iblis kita, kita, Liga Setengah Iblis, tidak punya pilihan selain menempelkan wajah panas kita ke puntung dingin mereka. Sama seperti kam Liga Setengah Iblis yang Anda lihat, itu disewa dari keluarga Gu. Kalau tidak, Liga Setengah Iblis kita tidak akan memiliki pijakan di planet Daun Merah. Tidak bisakah kita membeli sebidang tanah sendiri? Mengapa kita harus mendengarkan keluarga aristokrat medial itu? Pria tua bungkup itu berkata, semua tanah di planet Daun Merah tua adalah milik Rilem Lord. Tidak ada yang bisa membelinya. Lalu bagaimana dengan tanah keluarga aristokrat medial? Feng Feiyun bertanya. Itu semua dianugerahkan kepada mereka oleh Rilem Lord, dan kebanyakan dari mereka dianugerahkan kepada leluhur mereka di abad pertengahan. Feng Feiyun bingung. Mengapa Liga Setengah Iblis kita harus membangun kemah di planet Daun Merah? Pria tua bungkup itu melirik Feng Feiyun dan berkata, keluarga aristokrat medial dan bahkan seluruh umat manusia memandang kami setengah setan sebagai babi dan anjing. Jika kita setengah iblis tidak memperjuangkannya dan tidak menganggap diri kita mulia, maka kita benar-benar babi dan anjing. Planet Daun Merah tua adalah tempat tertinggi di seluruh Sekte Yehong. Jika Liga Setengah Iblis kita tidak memiliki kemah di sini, maka kita akan benar-benar terinjak-injak. Bahkan jika itu hanya sebidang tanah sewaan, kita harus membangun pijakan di sini dan memberitahu semua setengah iblis yang masih menjadi budak bahwa suatu hari nanti, kita akan memiliki tanah kita sendiri di sini. Kita tidak kalah dengan manusia. Kita juga orang-orang dengan cita-cita dan tujuan. Jangan perlakukan kami seperti babi dan anjing. Menyewa tanah di Crimson Leaf Planet hanyalah langkah pertama. Hanya dengan membangun pijakan di sini mereka dapat memiliki wilayah mereka sendiri di masa depan dan sejajar dengan manusia tanpa didiskriminasi. Feng Feiyun sepertinya bisa memahami maksud dari para senior setengah iblis ini. Semua orang bekerja keras ke arah yang sama dan tidak akan menyerah meski tujuannya terlalu jauh. Bahkan jika senior terkuat dari Liga Setengah Iblis menyerah, maka setengah iblis terendah hanya akan menyerah lebih cepat. Sejak saat itu, bahkan mereka sendiri akan merasa lebih rendah dari babi dan anjing. Kemudian, mereka akan benar-benar lebih buruk dari babi dan anjing. Keturunan mereka juga akan lebih buruk dari babi dan anjing. Pria tua bungkuk itu menenangkan hatinya yang bersemangat dan perlahan berkata, kali ini, memasuki miriat Rache Battlefield adalah sebuah kesempatan. Jika kita dapat mengumpulkan cukup banyak jasa militer, maka mungkin kita dapat memperoleh wilayah kekuasaan kita sendiri. Tentu saja, ini adalah proses yang panjang. Untuk mendapatkan sebuah wilayah kekuasaan, kita membutuhkan sejumlah besar jasa militer. Itu bukanlah sesuatu yang dapat diakumulasikan dalam 30 hingga 50 tahun. Ini adalah pertama kalinya Liga Setengah Iblis kami memasuki medan perang balap segudang. Kita tidak perlu membunuh musuh. Hanya bisa kembali hidup dan membawa kembali informasi berharga tentang medan perang sudah cukup. Ini sudah merupakan kontribusi besar bagi Liga Setengah Iblis. Pria tua bungkuk itu memiliki informasi tentang Feng Fei Yun. Dia tahu bahwa Feng Fei Yun adalah setengah iblis generasi pertama dengan potensi besar. Oleh karena itu, lelaki tua itu hanya bertukar beberapa patah kata dengan Feng Fei Yun sebelum terdiam lagi. Feng Fei Yun mencerna kata-kata lelaki tua bungkuk itu sambil berjalan ke Kam Liga Setengah Iblis. Dia bisa mendengar keributan orang-orang dari jauh. Ada banyak orang di sekitar tempat latihan dan suara pertempuran. Haha, jangan katakan bahwa rumah bangsawan medial kami menggertak Liga Setengah Iblis Anda. Satu lawan satu, selama Anda bisa memenangkan satu putaran, maka Anda akan dibebaskan dari pembayaran sewa sebulan. Sayang sekali, kalian disebut jenius teratas di antara setengah iblis, namun kalian kalah dua belas putaran berturut-turut. Bagaimana Anda bisa disebut jenius tertinggi? Benar-benar lelucon, Tuan Muda Kedelapan, saatnya bagi Anda untuk memilih. Para elit Liga Setengah Iblis sangat marah. Orang lain memasuki tempat latihan dan bertarung dengan keajaiban dari klan Gu. Feng Feiyun mengerutkan kening saat dia melihat dua pria lapis baja membawa seorang gadis setengah iblis bersayap ke seorang pria muda bernama Tuan Muda Kedelapan. Pria muda itu mengangkat dagu gadis itu dengan satu jari dan menganggup puas. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda pikir kami adalah ternak mereka atau sesuatu? He he, kamu benar. Apakah mereka ingin merampok kita? Mata Feng Feiyun mengungkapkan kilatan dingin. Yes Yaomu melihat Feng Feiyun dan dengan cepat berlari dengan ekspresi yang salah, kakak Feng, kamu akhirnya kembali. Apa yang telah terjadi? Feng Feiyun bertanya. Yes Yaomu menjawab, siang ini, Tuan Muda Kedelapan dari klan Gu membawa orang-orang ke Kam Liga Setengah Iblis untuk mengumpulkan uang sewa. Namun, batu roh Liga Setengah Iblis semuanya telah digunakan untuk membeli barang-barang untuk medan perang ras segudang. Tanpa batu tambahan, tidak cukup untuk membayar sewa. Jadi, Tuan Muda Kedelapan mengusir semua Setengah Iblis dari Kam Liga Setengah Iblis dan bahkan ingin menghancurkan tempat ini. Pada akhirnya, Setengah Iblis peringkat ke-7 dari Liga Setengah Iblis muncul dan Tuan Muda Kedelapan berhenti. Feng Feiyun bertanya, lalu mengapa Tuan Muda Kedelapan Gu masih ada di sini? Tuan Muda Kedelapan cukup sopan kepada Tuan dan tidak mengusirnya. Tapi dia mengatakan satu hal. Apa yang dia katakan? Feng Feiyun bertanya. Dia memandang elit Setengah Iblis di lapangan bor dan tertawa. Ini adalah Setengah Jenius teratas yang dipilih dari domain utama. Haha, mereka hampir sama dengan Budak Klan Gu. Kerutan Feng Feiyun semakin dalam, dia sengaja memprovokasi mereka. Itu benar. Beraninya mereka mengatakan bahwa elit dari mimpi Setengah Iblis lebih rendah dari para pelayan keluarga Gu. Jika mereka lebih rendah dari pelayan, lalu kita ini apa? Oleh karena itu, semua Setengah Iblis menjadi marah dan banyak yang ingin menantang Tuan Muda Kedelapan Gu. Ye Xiaomu berkata. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya, menantangnya adalah apa yang dia inginkan. 885 Iya benar, Tuan Muda Kedelapan Gu ini sangat licik. Dia samar-samar tersenyum dan berkata, Tuan Muda ini tidak punya waktu untuk bertarung dengan Setengah Iblis sepertimu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuatku bertarung? Jenius Liga Setengah Iblis semuanya sombong dan tidak akan membiarkannya pergi. Beberapa bahkan mengklaim bahwa dia dapat membunuh pelayan Klan Gu bahkan jika dia satu tingkat lebih rendah. Feng Feiyun menghela nafas, dia sedang menunggu ini. Tepat, pada saat ini, Tuan Muda Kedelapan Gu akhirnya berhenti dan tersenyum. Baiklah, saya akan memberi Anda kesempatan karena Anda begitu berani. Jika Anda bisa mengalahkan pelayan saya, saya akan membiarkan Liga Setengah Iblis Anda memiliki sewa satu bulan lebih sedikit. Semua Setengah Iblis bersemangat sekarang. Banyak yang ingin mencobanya. Tapi Tuan Muda berkata bahwa jika kamu kalah, kamu harus menawarkan keajaiban surgawi untuk menjadi budaknya. Hanya dengan begitu akan adil. Feng Feiyun berkata, dia memasang jebakan untukmu selangkah demi selangkah. Tujuannya akhirnya terungkap. Tidak ada kekurangan setengah Iblis yang pintar. Tidak ada yang akan jatuh ke dalam perangkapnya. Lagipula, Keajaiban surgawi sangat sombong dan menang, tidak memberikan tubuh mereka kepada orang lain sebagai taruhan. Tapi kamu lupa satu hal. Mereka bisa menggunakan tubuh mereka sebagai taruhan hanya untuk harga diri. Kamu perlu tahu bahwa tidak ada kekurangan wanita sombong. Kata Ye Xiaomu. Faktanya, dia sangat marah sehingga dia ingin pergi ke tempat latihan dan bertarung dengan pelayan keluarga Gu. Dia tidak percaya bahwa dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pelayan. Namun, orang lain telah pergi ke tempat latihan sebelum dia. Kalau tidak, dia akan menjadi budak perempuan Tuan Muda Kedelapan Gu. Feng Feiyun menghela nafas, sekali jatuh, semuanya berakhir. Ye Xiaomu menganggup dan menghela nafas, kakak perempuan pertama dikalahkan oleh seorang pelayan dari Klan Gu. Dia menjadi budak Tuan Muda Kedelapan Gu di depan semua elit. Ini adalah penghinaan bagi semua setengah iblis. Dengan demikian, lebih banyak orang memasuki medan perang untuk memenangkan kembali kakak perempuan itu. Namun, mereka semua gagal dan jatuh semakin dalam. Feng Feiyun berkata dengan kagum, Tuan Muda ini cukup kuat. Dia tidak menghabiskan satu batu roh pun untuk mendapatkan lebih dari sepuluh keajaiban surgawi. Selain itu, dia juga tanpa ampun menghancurkan kepercayaan setengah iblis itu. Ini adalah metode yang harus dipelajari oleh seorang atasan. Sambil mendapatkan keuntungan, Anda juga harus menghancurkan kepercayaan lawan. Feng Feiyun yakin bahwa Tuan Muda ini telah merencanakan segalanya sebelum datang ke Kam Liga Setengah Iblis. Para pelayan yang dibawanya pastilah para elit yang telah dipilih. Feng Feiyun memandang Tuan Muda di kejauhan. Dia duduk di sana dengan santai dengan 12 setengah iblis yang sangat cantik di belakangnya. Beberapa memiliki sepasang ekor ikan, beberapa memiliki sayap di punggungnya, dan beberapa memiliki mata ketiga di dahinya. Mereka semua adalah keajaiban surgawi di antara setengah iblis. Tapi sekarang, mereka telah menjadi budak Tuan Muda. Bukan hal yang buruk jika dia benar-benar bisa menjadi wanita Tuan Muda Kedelapan Gu. Namun, Tuan Muda Kedelapan Gu terkenal karena mempermainkan wanita cantik setengah iblis. Tentu saja, ini baru pertama kali. Kemudian, kecantikan setengah iblis akan dibunuh keesokan harinya tanpa ada kesempatan untuk hidup melewati hari ketiga. Wanita setengah iblis memiliki status dan garis keturunan yang rendah. Klan medial seperti klan Gu tidak akan mengizinkan keturunan mereka memiliki anak dengan wanita setengah iblis. Oleh karena itu, hanya kematian yang menunggu wanita cantik setengah iblis yang memiliki hubungan dengan Tuan Muda itu. Ledakan. Pakar setengah iblis lainnya dikalahkan. Gadis setengah iblis cantik lainnya dengan ekor putih panjang dibawa pergi. Saya menyarankan Anda untuk tidak mempermalukan diri sendiri. Jenius setengah iblis apa? Mereka tidak bisa menang melawan budak klan Gu kami. Haha. Tuan Kedelapan Gu memeluk gadis setengah iblis yang baru saja dia besarkan dan tersenyum, sudah larut, memiliki tiga belas wanita cantik sebagai teman kita sepadan dengan perjalanan. Dia membungkuk dalam-dalam kekedalaman Kam Liga Setengah Iblis dan tertawa, terima kasih banyak kepada para senior Liga Setengah Iblis karena menumbuhkan keindahan seperti itu. Saya akan berkunjung lagi lain kali. Juga, ingat untuk menyiapkan uang sewa. Haha. Kedalaman Kam Half Demon League sangat sunyi. Sinar cahaya pembunuh memadat tetapi akhirnya memudar. Mata Tuan Muda membawa senyum mengejek. Tunggu. Aku masih ingin bertarung. Setengah iblis dengan kepala manusia dan tubuh binatang berjalan ke lapangan. Tingginya 10 meter dan ditutupi bulu hitam panjang. Itu tampak seperti kera dewa, tetapi memiliki kepala manusia. Lengannya sangat tebal dengan dua potong baju besi emas tertanam di atasnya. Setiap langkah yang diambilnya menghasilkan bunyi keras. Feiyun memiliki kesan setengah iblis ini. Hanya tiga orang yang tidak berlutut di hadapan aura setengah iblis peringkat ke-7 pagi ini. Salah satunya adalah Feiyun, setengah iblis ini adalah salah satunya. Dia juga setengah iblis generasi pertama. Tuan Muda itu tersenyum, kamu ingin bertarung. Apa yang harus kamu lawan denganku? Aku akan menggunakan hidupku untuk melawanmu. Kata setengah iblis dengan kepala manusia dan tubuh binatang buas. Hidupmu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut kecantikan setengah iblis bagiku. Mengapa aku menginginkan hidupmu? Tuan Kedelapan Gu membalas. Setengah iblis itu mengertakan gigi dan menatap para jenius di sekitarnya. Siapa di antara kalian yang mau percaya padaku? Aku pasti akan mengalahkannya. Jika aku kalah, aku akan memberikan hidupku padanya. Beberapa setengah setan juga jenius. Mungkin mereka membuat janji seperti itu dengan harapan memiliki gadis setengah iblis sebagai taruhan mereka. Sayangnya, mereka semua kalah. Mereka yang menonjol menjadi budak Kedelapan Tuan Mudagu. Ini bukan pertama kalinya. Tidak ada yang mau menyerahkan hidup dan tubuhnya di tangan orang asing. Aku benar-benar bisa mengalahkannya. Tolong percayalah padaku apapun yang terjadi. Aku mohon padamu. Tria besar dengan kepala manusia dan tubuh binatang berlutut di lapangan bor. Namun, niat bertarungnya masih melonjak, dan matanya dipenuhi tekat. Tentu saja, ada beberapa orang jenius di Liga Setengah Iblis yang dipindahkan. Namun, mereka tidak berani melangkah maju. Jika dia kalah, maka merekalah yang akan menderita penghinaan dan kematian. Siapa yang mau menyerahkan hidup dan kesucian mereka di tangan orang asing? Tuan Muda tersenyum, Anak Muda, saya juga merasa bahwa bakat Anda sangat tinggi. Anda mungkin bisa melampaui alam dan mengalahkan budak saya. Tapi seperti yang Anda lihat, para jenius di Liga Setengah Iblis Anda tidak mempercayai Anda. Mendesah. Pantas saja status setengah iblis begitu rendah. Mereka bahkan tidak mempercayai orang-orang mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa mengalahkan kita manusia? Salah satu jenius Liga Setengah Iblis tidak tahan dengan provokasinya. Gadis lain melangkah maju dan berkata, saya bersedia mempercayainya. Saya bisa menjadi taruhannya. Setengah iblis itu menangis karena gembira dan bersujud kepada gadis itu, terima kasih, terima kasih banyak. Jangan khawatir, aku pasti akan menang. Jika saya kalah, saya akan memotong leher saya sendiri di tempat. Ini adalah wanita cantik yang mengenakan jubah putih bulan. Ada ekor putih di bawah roknya, dan rambutnya yang panjang tergerai. Dia memiliki persona yang berbeda. Dia hanya menghela nafas panjang. Tuan Muda Kedelapan, Gu, menatap dalam-dalam pada kecantikan setengah menyihir itu dan menunjukkan sebuah senyuman. Dia duduk kembali dan berkata dengan acuh tak acuh, Ah Mao, kamu lawan dia. Seorang pria muda yang mengenakan baju besi putih berjalan keluar dari belakang Tuan Muda Kedelapan Gu. Dia memegang tombak di tangannya, dan matanya dipenuhi dengan penghinaan. Dia memiliki senyum jahat di wajahnya. Huaji menginjak tanah, dan tanahnya retak. Gelombang kejut yang kuat menyapu. Pria muda bernama Ah Mao ini berada di alam nirvana tingkat kedua, satu tingkat lebih tinggi dari setengah iblis. Namun, energi Ah Mao sangat kuat. Kultifasinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kultifator tingkat dua biasa. Akan sangat sulit untuk melewati satu level dan mengalahkannya. Setengah iblis itu memanggil palu merah dan meraung memekatkan telinga. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya meledak dari palu, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Ledakan Saat palu menghantam, gelombang kejut besar meledak. Ekspresi pemuda bernama Ah Mao tidak berubah. Dia sangat tenang. Tombak kuno di tangannya menjadi semakin panjang, seolah-olah telah berubah menjadi pilar dewa. Dengan dorongan tombak, lapisan besar tanah terangkat, dan asap mengepul. Setengah iblis dengan kepala manusia dan tubuh binatang itu sangat liar. Palu di tangannya begitu berat hingga terasa seperti gunung. Ada simbol petir yang terukir di atasnya, dan setiap serangan menciptakan gelombang listrik. Tuan muda kedelapan Gu menyipitkan matanya saat dia melihat simbol petir di Scarlet Copper Divine Hammer. Dia tenggelam dalam pikirannya. Feng Feiyun juga tergerak. Dia bisa merasakan energi munculnya surga dari palu. Itu sangat kuat, tetapi sebagian besar disegel. Ledakan Semua setengah iblis gempar. Sorakan dan jeritan mereka sekeras guntur. Ternyata setengah iblis itu telah mengalahkan Amau. Palu besar itu menerbangkan Amau, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Armornya retak dan dadanya hampir menembus. Kemenangan. Ini adalah kemenangan pertama setengah iblis. Itu sangat menginspirasi. Setengah iblis cantik yang menonjol sebelumnya akhirnya mengungkapkan sedikit senyuman. Dia memandang setengah iblis dengan sedikit rasa hormat dan pemujaan seolah-olah dia sedang melihat pahlawan rasnya. Tepuk tangan meriah berlangsung lama. Saya minta maaf. Guru, saya kalah. Aku telah mempermalukanmu. Seorang mau berjuang untuk berdiri dan berlutut di depan Tuan Muda Kedelapan. 886 Tuan Muda Kedelapan tersenyum tipis, itu bukan salahmu. Kembalilah dan istirahatlah. Tuan Muda Kedelapan Gu mengulurkan tangan dan pil roh peringkat ke-6 muncul di telapak tangannya. Dia menyerahkannya kepada Amau sebelum berdiri dan bertepuk tangan, tidak buruk, tidak buruk. Akhirnya, setengah iblis muncul yang dapat mengalahkan budakku. Mengalahkan seorang budak bukanlah apa-apa. Aku ingin menantangmu. Pria dengan kepala manusia dan tubuh binatang melambaikan palu dewa tembaga di tangannya. Lengannya sepertinya telah berubah menjadi kincir angin saat percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya terjalin pada palu dewa. Palu itu menabrak Tuan Muda Kedelapan Gu. Tuan Muda Kedelapan Gu menggelengkan kepalanya dan perlahan mengulurkan telapak tangannya. Jejak telapak tangan yang besar didorong keluar, meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Pria dengan kepala manusia dan tubuh binatang dikirim terbang, jatuh puluhan kaki jauhnya. Itu semudah mengusir nyamuk. Pa, pa. Setengah iblis bertubuh binatang itu merangkak naik dari tanah dengan luka besar di punggung tangannya. Aliran darah mengalir keluar dari luka itu. Niat bertarungnya melonjak dan matanya berubah merah. Semua setengah iblis membatu dan tidak bisa berkata-kata karena sok. Ini adalah kultivasi Tuan Muda Kedelapan. Tuan Muda menggosok hidungnya. Jubahnya masih sangat bersih saat dia mendengus, setengah iblis ingin melawanku. Sudah sangat bagus kamu bisa melawan buddhaku. Untuk menghormati Senior Heaven Surat, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Jika Anda berani menyinggung perasaan saya lagi, hanya kematian yang menanti Anda. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jika Anda ingin membunuh saya, maka datang dan bunuh saya. Jangan mencoba untuk bertindak keras di depan saya. Luka setengah iblis perlahan sembuh. Kemampuan pemulihannya sangat kuat. Tuan Muda itu mengerutkan kening dengan sedikit niat membunuh di matanya. Namun, dia melihat palu di tangan setengah iblis itu dan mencabut niat membunuhnya. Apakah kamu tidak tahu bahwa palu petir pembakaranmu adalah harta murka surga Senior? Setengah iblis itu memandang Crimson Copper Godly Hammer di tangannya dengan ekspresi kosong. Seolah-olah dia belum pernah mendengar nama yang begitu keren. Membakar palu petir. Apakah dia sangat terkenal? Setengah iblis ini tinggal jauh di pegunungan dan dibesarkan oleh seorang lelaki tua. Palu ini diberikan kepadanya oleh lelaki tua itu ketika dia meninggalkan pegunungan. Binatang setengah iblis tidak tahu siapa heaven surat itu, tapi itu tidak berarti bahwa para senior dari Half Demon League tidak tahu siapa dia. Setengah setan bintang enam dan tujuh semuanya terkejut. Kamu sudah menang, jadi aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, kamu dapat memilih salah satu dari tiga belas dan aku akan mengembalikan kebebasannya. Kedua, Liga Setengah Iblis Anda dapat membebaskan biaya sewa satu bulan. Tidak, kamu tidak bisa mengambil satu pun dari gadis setengah iblis kami. Kata pria bertubuh binatang itu dengan keras kepala. Feng Feiyun berdiri di kejauhan dan merasa pria besar ini cukup menyenangkan. Meskipun dia sedikit konyol, dia sangat berprinsip. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Feng Feiyun. Wajah Tuan Muda Kedelapan Gu menjadi gelap. Bukan kamu yang memutuskan. Aku tidak membunuhmu karena aku memberikan wajah Senior Heaven Surat, tapi itu tidak berarti aku tidak akan membunuhmu. Anda perlu tahu siapa anda. Bahkan jika orang bijak munculnya surga datang, dia harus berpikir dua kali sebelum menyinggung kelanggu kita. Huff. Tuan Muda Kedelapan Gu mendengus dan mengirimkan gelombang suara, menerbangkan setengah iblis itu lagi. Darah mengalir dari mulut, hidung, dan telinganya. Meskipun Tuan Muda Kedelapan Gu tidak berani memprovokasi seorang petapa Ascension, bukan berarti dia tidak berani membunuh murid dari Ascension Sage. Tuan dari generasi yang lebih tua tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi antara generasi yang lebih muda. Ini adalah aturan dari dinasti tengah ke-6, dan itu juga merupakan cara bagi Tuan yang lebih tua untuk melatih generasi yang lebih muda. Akankah klan medial takut pada orang bijak munculnya surga? Itu tidak mungkin. Tinggalkan satu dan kita akan pergi. Suara Tuan Muda Kedelapan Gu terdengar dingin dan tanpa emosi. Dia melirik semua setengah iblis di sini dengan mencibir sebelum pergi dengan 12 budak wanita. Banyak dari mereka yang marah tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Feng Feiyun menatap punggung Gu ke-8 dan 12 setengah setan, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Kekuasaannya sendiri terlalu lemah untuk melawan keluarga aristokrat medial. Setengah iblis mendapat dukungan dari orang bijak kemunculan surga, jadi dia masih hidup. Jika bukan karena alasan ini, dia pasti sudah mati di tangan Tuan Muda Kedelapan Gu. Kali ini, semua setengah iblis mendapat pelajaran. Kalau tidak, jika Tuan Muda Kedelapan Gu terus menggali lubang untuk mereka, mereka masih akan melompat ke dalamnya. Orang hanya akan belajar untuk patuh setelah mengalami rasa sakit yang nyata. Gu Kedelapan, kenapa kamu pergi begitu cepat? Saya baru saja datang untuk menonton pertunjukan dan belum cukup melihat. Tuan Muda berjubah ungu yang elegan masuk dari gerbang markas Liga Setengah Iblis. Dia memiliki fitur wajah yang sangat indah dan dengan lembut melambaikan kipasnya. Ada lapisan cahaya samar di wajahnya, menyembunyikan penampilan aslinya. Tuan Muda Kedelapan yang hendak pergi berhenti. Ekspresinya sedikit berubah saat dia mengutuk dalam hatinya, bukankah dia paling membenci setengah iblis? Kenapa dia ada di sini? Saya benar-benar memiliki delapan nasib buruk seumur hidup. Gu Kedelapan menangkupkan tinjunya dan membungkuk sambil tersenyum, jadi, Tuan Si. Maaf karena tidak keluar untuk menyambutmu. Tuan Muda berjubah ungu perlahan berjalan ke sisi Tuan Muda Kedelapan Gu. Dia menutup kipas di tangannya dan mengetuknya di bahu Tuan Muda Kedelapan Gu. Matanya yang cerah menatap 12 wanita cantik setengah iblis dan mencibir, Old Gu, keberuntunganmu dengan wanita tidak buruk sama sekali. Bahu Kedelapan Gu menjadi sedikit lebih pendek setelah ditekan oleh kipas Tuan Muda. Gu Kedelapan tersenyum dengan ekspresi kaku, itu hanya hobi pribadi. Tuan Muda Si berstatus bangsawan. Apakah Anda akan ikut campur dalam masalah ini? Aku tidak punya waktu untuk peduli padamu, akhir-akhir ini aku mengkhawatirkan hal lain. Mata Tuan Muda mengamati kemah dengan seringai. Setengah iblis itu tercengang. Mengapa Tuan Muda Kedelapan Gu yang arogan dan tak tertahankan menyusut di depan Tuan Muda berjubah ungu? Apa latar belakang Tuan Muda berjubah ungu ini? Apakah dia bahkan lebih kuat dari Gu Kedelapan? Para tetua Liga Setengah Iblis terkejut ketika Tuan Muda ini datang ke Kam Liga Setengah Iblis karena identitasnya yang luar biasa. Setengah Iblis peringkat ketujuh yang jarang terlihat tergerak oleh kedatangannya dan bertanya-tanya apakah mereka harus keluar untuk menyambutnya. Tuan Muda Kedelapan Gu bertanya, Saya ingin tahu apa yang dikhawatirkan Tuan Muda Si. Bisakah kakak Kedelapan membantu? Bangsawan muda menatap Kam Elit Setengah Iblis dan melambaikan kipasnya. Memang, ini cukup merepotkan. Saya berjanji untuk memberi seseorang sejuta mil tanah, seratus ribu budak, dan tiga ribu wanita cantik. Sekarang, saya masih kehilangan dua belas wanita cantik. Saya, di mana saya bisa menemukan mereka? Bukankah kita punya mereka di sini? Tuan Muda Kedelapan Gu buru-buru membawa kedua belas budak kebangsawan muda berbaju ungu. Bagaimana aku bisa? Tuan Muda tersenyum. Merupakan suatu kehormatan untuk dapat membantu Tuan Muda Si memecahkan masalahnya. Setengah Iblis dari Liga Setengah Iblis sangat marah sekali lagi. Ini terlalu menjijikan. Jenius Liga Setengah Iblis diberikan seperti barang dagangan di depan semua Setengah Iblis di sini. Ini bukan hanya menamparkan wajah mereka, ini menginjak-injak wajah mereka. Salah satu Jenius Setengah Iblis tidak tahan lagi dengan penghinaan. Matanya dipenuhi dengan keganasan saat dia diam-diam mengeluarkan senjata rohnya, ingin bertarung melawan Tuan Muda Kedelapan Gu dan Tuan Muda Berjuba Ungu. Namun, tubuhnya tidak bisa bergerak. Seorang lelaki tua bungkup dengan lencana Setengah Iblis peringkat enam menekannya dan mentransmisikan suaranya, tetap di tempatmu jika kamu tidak ingin mati. Tapi, tapi mereka terlalu jauh. Mata Setengah Iblis itu memerah dan tubuhnya gemetar karena marah. Setengah Iblis berkepala manusia ingin mengayunkan palunya tetapi dihentikan oleh seorang senior. Tuan Muda itu bukanlah seseorang yang bisa kamu provokasi. Jika kamu menyerangnya, itu akan membawa malapetaka besar ke Liga Setengah Iblis. Semua Setengah Iblis yang ingin menyerang dihentikan dan diperingatkan. Mereka hanya bisa menyaksikan kedua belas jenius dipindahkan ke punggung bangsawan muda berjubah ungu seperti ternak. Mereka sepertinya tidak menerima ini. Tatapan dingin Tuan Muda Kedelapan Gu menyapu para elit Liga Setengah Iblis seperti dua pedang tajam. Tidak apa-apa. Tuan Muda tersenyum dan menunjuk ke elit Liga Setengah Iblis, Feng Feiyun, mengapa kamu tidak maju untuk menerima hadiahmu? Setengah Iblis terkejut. Kemudian, mereka mengingat kata-kata Tuan Muda dan menatap ke arah jari Tuan Muda sebelum berhenti di Feng Feiyun. Semua orang secara otomatis membuka jalan untuknya. Ye Xiaomu, yang berdiri di samping Feng Feiyun, juga tertegun. Dia segera menundukkan kepalanya setelah melihat tatapan semua orang. Feiyun dengan tenang menatap bangsawan muda itu dengan sedikit tidak percaya. Meskipun dia menduga bahwa dia memiliki latar belakang yang besar, dia tidak berharap dia bisa membuat naga di antara pria seperti Tuan Muda Kedelapan Gu menundukkan kepalanya. Ini sangat luar biasa. Liu Suzi, kata Feng Feiyun. Beraninya kamu, bagaimana bisa setengah Iblis sepertimu memanggil nama Tuan Xi dengan begitu santai? Salah satu pelayan kepercayaan Tuan Muda Kedelapan Gu mengetahui identitas Tuan Xi dan memarahi Feng Feiyun. Feng Feiyun memelototinya dengan jijik, apa gunanya memanggil seseorang dengan nama mereka? Jika Anda tidak memanggilnya Liu Suzi, apakah Anda akan memanggilnya Tom, Dick, dan Harry? Delapan ratus delapan puluh tujuh. Nama pelayan itu adalah A, Gou. Setelah mendengar kata-kata Feiyun, dia tidak bisa menahannya lagi dan berkata, kamu berani membandingkan Yang Noble Xi dengan kucing atau anjing. Nak, kamu pasti sudah mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Liu Suzi berdiri di sana dari awal hingga akhir dan tidak ikut campur. Seolah-olah dia telah menjadi orang luar, berdiri di pinggir lapangan dan menonton pertunjukan. Tuan muda tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Liu Suzi. Lagi pula, dia memanggil Feng Feiyun untuk menerima pemberian. Ini berarti bahwa mereka bukanlah musuh. Karena mereka bukan musuh, dia tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa menunggu dan melihat. Feng Feiyun berkata, saya tidak memanggilnya seperti itu, saya memanggilnya Liu Suzi, bukan kucing atau anjing. Kaulah yang menggunakan kucing atau anjing untuk membandingkannya, bukan aku. Hamba terpercaya Tuan Kedelapan Gu, Ak Gou, tidak bisa menang melawan Feiyun dalam pertengkaran. Wajahnya menjadi merah karena marah. Meskipun dia hanya seorang pelayan, dia adalah ajudan terpercaya dari Tuan Kedelapan Gu dengan bakat dan kultivasi yang hebat. Bahkan tetua klan kuno pun harus menghormatinya. Tapi sekarang, dia diejek oleh setengah iblis. Ak, Gou sangat marah, saya tidak ingin berdebat dengan Anda. Lawan saya jika Anda punya nyali. Apa untungnya bagi saya? Kenapa aku harus melawanmu? Feng Feiyun memandangnya seperti dia idiot. A, Gou tidak tahan dengan tatapan Feng Feiyun dan menerkam ke depan. Armor biru muncul di tubuhnya, penuh dengan potongan logam. Jari-jarinya menjadi sangat tajam dan diselimuti api. Ledakan. Feng Feiyun berdiri di sana tanpa bergerak. Bulu merah muncul di lengannya dan berubah menjadi cakar dewa sepanjang setengah meter. Retakan. Armor di lengan A, Gou hancur. Tubuhnya terlempar dan berguling-guling di tanah. Puff. Ah Gou memuntahkan setegup darah. Lengannya berlumuran darah, dan dagingnya hampir meledak. Feng Feiyun menarik telapak tangannya dan dengan ringan berkata, seorang pelayan biasa berani bertindak lancang di kam utama Liga Setengah Iblis. Aku tidak akan membunuhmu hari ini untuk menghormati Tuan Muda Kedelapan Gu, tapi itu tidak berarti aku menang. Membunuhmu. Anda harus mengerti siapa Anda. Puah. Ah Gou memuntahkan darah lagi. Elite Liga Setengah Iblis tercengang. Ini terlalu mengagumkan. Sebuah sidik jari sudah cukup untuk membuat Ah Gou, yang berada di puncak alam Nirvana tingkat kedua, muntah darah. Apalagi, apa yang dia katakan terlalu mengagumkan. Ini adalah kata-kata yang dikatakan Tuan Muda Kedelapan Gu sebelumnya. Ekspresi Tuan Muda Kedelapan Gu agak dingin saat ini. Dia mencibir dan berkata, Terima kasih telah memberiku wajah. Terima kasih kembali. Feng Feiyun menatap matanya dan berkata tanpa menghindar. Mata Tuan Muda Kedelapan Gu dingin dan menindas. Dia memadatkan hukum langit dan bumi di muridnya, yang memiliki kekuatan penetrasi yang tak tertandingi. Itu seperti dua pedang dingin menebas. Jubah dan rambut Feng Feiyun berkibar tanpa angin. Ada cahaya merah samar di pupil matanya. Ada nyala api yang berkobar di dalam, yang melarutkan pandangan Tuan Muda Kedelapan Gu. Ayo pergi. Tuan Muda Kedelapan Gu akhirnya mengalihkan pandangannya dan pergi dengan sekelompok pelayan. Sebelum pergi, dia menatap Feng Feiyun dalam-dalam dan mendengus dingin. Para elit Liga Setengah Iblis juga menghela nafas lega. Tuan Muda Kedelapan Gu akhirnya pergi. Feng Feiyun, kenapa kamu tidak berlutut untuk menerima pemberian? Liu Suzi berdiri dengan bangga dan gagah berani. Feng Feiyun berkata, Mengapa aku harus berlutut padamu? Mata Liu Suzi menjadi dingin. Kamu hanya setengah iblis kecil. Menerima pemberianku adalah suatu kehormatan besar. Tentu saja, kamu harus berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihmu. Feng Feiyun tidak mundur. Matanya tajam ketika dia berkata, Aku tidak membutuhkan kehormatan ini. Aku menyelamatkan hidupmu. Jika kamu bersedia membayar, biarlah. Jika tidak, lupakan saja. Mengapa Anda harus bertindak begitu superior di depan saya? Ini menjijikkan untuk dilihat. Liu Suzi mengertakan gigi karena marah. Setengah iblis terkutuk ini berani memanggilku menjijikkan. Dia mencari kematian. Huff. Bodoh-bodoh. Jika bukan karena saya, akankah Tuan Muda Kedelapan Gu pergi dengan ekor di antara kedua kakinya? Saya khawatir dia sudah membawa mereka kembali ke Guklan. Kata Liu Suzi. Feng Feiyun tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia menatapnya dan tersenyum, Terima kasih, Tuan Z. Itu semua hanya kesalahpahaman. Maafkan saya jika saya menyinggung Anda dengan cara apapun. Sikap Feng Feiyun berubah begitu cepat sehingga Liu Suzi tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia mengerutkan kening dan secara naluriah mundur selangkah. Feng Feiyun berjalan mendekat sambil tersenyum dan berbicara dengan antusias. Ku dengar kau ingin memberiku sejuta mil tanah, seratus ribu budak, dan tiga ribu wanita cantik. Lupakan budak dan wanita cantik, kita perlu bicara tentang tanah. Saya ingin tahu apakah tanah yang Anda sebutkan dapat diperluas ke Crimson Leaf. Dalam mimpimu, satu juta mil persegi tanah milikmu diberikan kepadamu dari tanah milikku. Itu ada di domain musim, bukan planet daun merah. Liu Suzi tidak tahan dengan sikap Feng Feiyun. Dia tampak seperti akan menerkamnya, menyebabkan dia mundur selangkah lagi. Feng Feiyun tidak lagi antusias setelah mendengar ini. Dia berhenti dan berkata, jadi saya terlalu banyak berpikir. Apakah Anda memiliki tanah di Crimson Leaf? Saya tidak mau terlalu banyak, beberapa ratus hektar saja sudah cukup. Liu Suzi berkata, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, tanah Crimson Leaf hanya bisa ditukar dengan kontribusi di medan perang. Itu bukan sesuatu yang bisa diberikan. Sesuka hati, satu juta mil tanah, seratus ribu budak, dan tiga ribu wanita cantik, mau atau tidak. Tentu saja, kenapa tidak? Lagi pula kau berhutang padaku, kata Feng Feiyun. Meskipun Liu Suzi memandang rendah setengah iblis dan berprasangka buruk terhadap Feng Feiyun, dia adalah seorang wanita dari kata-katanya. Pada akhirnya, Feng Feiyun menerima sebidang tanah di Season Realm. Itu sedikit lebih besar dari jin, seratus ribu budak, tiga ribu wanita cantik, dan segel resmi. Di bagian bawah segel itu terukir kata-kata, Menteri Agung Pertanahan. Meskipun tanah ini diberikan kepada Feng Feiyun, itu bukan warisan dan masih milik musim. Setelah kematian Feng Feiyun, itu akan kembali ke musim, atau lebih tepatnya, ke Liu Suzi. Selain itu, Feng Feiyun harus memberi penghormatan kepadanya setiap tahun ketika dia adalah pemilik tanah ini. Ini karena tanah Feng Feiyun diukir dari wilayahnya. Seorang Menteri Pertanahan Agung adalah seorang pejabat kecil di Dinasti Tengah Kenam, jauh lebih rendah daripada Tuan Domain. Tentu saja, karena tanah Feng Feiyun dianugerahkan oleh Liu Suzi, dia memiliki banyak kebebasan. Menteri Agung lainnya tidak perlu mendengarkan perintah dari atasan mereka. Feng Feiyun adalah tiran lokal sekarang. Para jenius setengah iblis sangat bersemangat dan iri pada Feng Feiyun. Dia memiliki tanahnya sendiri, seratus ribu budak, dan tiga ribu wanita cantik. Bahkan setengah iblis peringkat ketujuh tidak akan mampu melakukan ini. Feng Feiyun memegang segel di tangannya dan tidak berpikir itu sesuatu yang istimewa. Dia memandangi kedua belas wanita cantik itu dan berkata, kalian semua bebas sekarang, kembalilah. Namun, dua belas wanita cantik setengah iblis itu berhenti bergerak. Beberapa dari mereka memiliki sayap berbulu, mata mereka dipenuhi dengan kesedihan. Beberapa dari mereka memiliki rambut hijau dan ekor ikan, tetapi kepala mereka tertunduk. Salah satu gadis setengah iblis berkata dengan mata memerah, baru saja. Tuan Mudansi menyuruh kami menandatangani, kontrak penjualan budak, untuk menjadi budak selamanya. Feng Feiyun mengerutkan kening dan mencari melalui kontrak di tangannya. Dia dengan cepat menemukan dua belas kontrak dan berkata, saya akan merobeknya sekarang. Jangan. Jangan. Kedua belas wanita cantik itu terkejut dan berlutut di tanah. Salah satu dari mereka berkata, kami adalah budak sekarang. Jika Tuan menghancurkan kontrak budak kami, kami bahkan tidak akan menjadi budak lagi. Kami tidak akan memiliki simbol status. Siapapun dapat menangkap kami begitu kami meninggalkan tempat ini, dan siapapun dapat bunuh kami. Kalau begitu, kami bahkan tidak akan menjadi budak lagi. Feng Feiyun sudah merobek sudut kontrak, tetapi tangannya berhenti dan mengutuk dalam benaknya. Liu Suzi, kamu terlalu berlebihan. Huff. Setengah iblis terkutuk berani menyebut bangsawan muda ini menjijikan. Anda tidak akan memiliki akhir yang baik jika Anda bertarung dengan bangsawan muda ini. Pada saat ini, Liu Suzi telah meninggalkan kam utama Liga Setengah Iblis. Dia sedang duduk di gerbong abadi tujuh warna yang terbang di antara awan. Nona muda, apakah Anda ingin saya memberinya pelajaran? Seorang pengemudi kereta tua bertanya. Tidak dibutuhkan. Seseorang akan mengambil tindakan. Ketika berita tentang setengah iblis terkutuk yang memiliki 12 wanita cantik setengah iblis itu keluar, Gu kedelapan tua akan memuntahkan darah karena marah. Dia pasti tidak akan membiarkan ini pergi. Kami hanya akan berdiri di samping dan menonton pertunjukan. Liu Suzi tersenyum. Tuan muda kedelapan Gu memang sangat marah. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dia bisa pergi dengan 12 wanita cantik setengah iblis dan menikmati kesenangan dunia fana di malam hari. Dia bahkan memberi tahu keturunan klan medial bahwa dia akan memberi mereka hadiah kepada para jenius surgawi di antara para jenius setengah iblis. Namun, dia tidak menyangka Liu Suzi muncul entah dari mana dan merusak seluruh rencananya. Pasti ulah kesembilan tua, dia akan tertawa terbahak-bahak sampai berbaring di atas meja setelah melihatku menderita. Ekspresi Tuan muda kedelapan Gu dingin. Tuan muda kedelapan Gu, di mana gadis setengah iblis yang kamu janjikan kepada kami? Murong Jian Kang dan Huang Yu Seng datang ke rumah Tuan muda kedelapan Gu dengan senyuman di wajah mereka. Mereka duduk di depan Tuan muda. Kedua klan adalah klan medial. Murong Jian Kang dan Huang Yu Seng berteman baik dengan Tuan muda kedelapan Gu. Mereka datang untuk meminta gadis setengah iblis itu. Mata Tuan muda kedelapan Gu menjadi dingin. Dia tahu bahwa keduanya pasti sudah mendengar berita itu dan datang untuk mengejeknya. 888 Tuan muda kedelapan Gu mencibir, itu sudah ada di tangan kita, tetapi bangsawan muda ZI kekurangan beberapa wanita cantik, jadi aku memberikannya padanya. Jika kamu ingin bermain dengan budak setengah iblis, maka tanyakan padanya. Itu tidak benar. Saya baru saja menerima kabar bahwa Tuan ZI menganugerahkan dua belas budak kepada setengah iblis bernama Feng Fei Yun. Murong Jian Kang tersenyum. Huang Yu Seng tersenyum, dua belas setengah setan, masing-masing jenius di antara setengah setan. Mereka benar-benar berbeda dari yang pernah kita mainkan sebelumnya. Kebahagiaan seperti ini harus dinikmati olehmu, Tuan Kedelapan Gu, tapi sekarang, setengah iblis rendahan sedang menikmatinya. Mendesah. Tuan muda Kedelapan Gu mencibir, apakah Anda di sini untuk mengolok-olok saya? Tentu saja tidak. Kami juga marah. Gadis yang begitu baik digigit anjing. Kubis yang begitu bagus diambil oleh seekor babi. Saya tidak senang sama sekali. Murong Jian Kang mencibir. Tuan muda itu menjawab, jangan khawatir, tidak ada yang tidak bisa saya dapatkan jika saya menginginkannya. Siapapun yang berani bersaing dengan saya sedang mencari kematian. Huang Yui Seng berkata, mari kita tidak melakukan apa-apa untuk saat ini. Lagi pula, Feng Feiyun telah mendapatkan hadiah dari Guru Xi. Dia adalah salah satu orang dari Tuan Xi. Saya khawatir Tuan Xi tidak akan senang jika kita menyentuhnya. Tuan muda itu berkata, kalau begitu kita akan menunggu sampai medan perang miriat race. Haha. Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak, lalu mengangkat cangkir mereka dan minum bersama. Di kam Liga Setengah Iblis, Feng Feiyun diterima oleh Setengah Iblis Peringkat Ketujuh, Nyonya King Ji. Lady King Ji adalah mentor dari kam pertama. Kultivasinya tidak dapat diduga dan dia adalah Liga Setengah Iblis dari Sekte Ye Hong Sekte. Ada banyak legenda tentang dia di antara Setengah Iblis. Lady King Ji memuji Feng Feiyun dan bertanya tentang hubungannya dengan Liu Su Xi. Feng Feiyun menjawab dengan jujur tanpa menyembunyikan apapun. Tuan King Ji berdiri di tengah teratai, tubuhnya ilusi. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin saat dia berkata, jadi kamu menerobos di Danau Ruo Sui. Jika itu masalahnya, maka kamu harus menjadi anggota Batalion 1 dari Batalion Setengah Iblis Elit kami. Kam pertama terdiri dari para jenius nirvana tingkat pertama. Hanya Feng Feiyun yang menerobos pada hari pertama. Lady King Ji berkata, Anda tidak perlu berpartisipasi dalam beberapa hari ke depan. Fokus pada konsolidasi kultivasi Anda. Mungkinkah itu diputuskan secara internal? Feng Feiyun berkata, Terima kasih, Nona King Ji. Lady King Ji berkata, Anda boleh pergi. Lady King Ji juga bertemu dengan orang yang sama dengan Feng Feiyun. Namanya Si Dakai. Dia berasal dari gunung yang dalam dan dibesarkan oleh orang bijak kemunculan surga. Dia adalah salah satu yang lebih beruntung di antara setengah iblis. Eh, saudaraku, kamu luar biasa. Anda menamparkan siapapun sampai muntah darah. Aku tidak sebaik kamu. Si Dakai mengulurkan tangan besar sepanjang setengah meter. Setiap jarinya setebal lengan Feng Feiyun dan ditutupi bulu hitam. Feng Feiyun juga mengulurkan tangan dan menjabat tangannya. Dia membawa garis keturunan ras iblis kera besar, dan dia adalah setengah iblis generasi pertama. Feiyun melihat bulu hitam dan tubuhnya yang besar. Dia tidak tahu apakah ibu atau ayahnya berasal dari suku iblis keratai. Jika ibunya dari suku kera besar, maka selera ayahnya benar-benar mengagumkan. Jika ayahnya berasal dari suku kera besar, maka selera ibunya bahkan lebih mengagumkan. Pada akhirnya, Feng Feiyun mengajukan pertanyaan di benaknya. Si Dakai merenung sejenak sebelum menjawab, orang tua itu berkata bahwa ibu dan ayahku adalah cinta sejati. Apakah itu benar-benar cinta sejati? Itu cinta sejati, Si Dakai berkata dengan sungguh-sungguh. Oh, selamat. Feng Feiyun tersenyum. Pada saat ini, seorang gadis muda dengan ekor ikan panjang berjalan mendekat dengan secangkir teh di tangannya. Dia berbudaya dan anggun, dengan sosok ramping, rambut panjang hijau giyok, payudara besar, dan kulit putih bersih. Kakinya telah berubah menjadi buntut ikan dan bersisik. Setiap timbangan mengalir dengan cahaya biru, seolah-olah itu adalah potongan batu roh yang tertanam di atasnya. Pelayan ini ada di sini untuk membawakan teh untuk tuan. Setengah iblis itu sedikit membungkuk dan meletakkan teh di depan Feng Feiyun. Masih ada aroma samar yang tertinggal di cangkir. Feng Feiyun mengerutkan kening, Yudai, kamu tidak perlu melakukan ini. Kita semua anggota kamp pertama, tidak ada perbedaan antara tuan dan pelayan. Namanya adalah Yudai, salah satu dari dua belas budak setengah iblis. Dia juga salah satu dari tiga setengah iblis generasi pertama di kamp pertama kamp setengah iblis elit. Dia memiliki garis keturunan ras iblis putri Duyung di nadinya. Dia sangat kuat tetapi dikalahkan oleh pengikuta percaya tuan muda kedelapan Gua, Gou dan menjadi budak. Kemudian, dia diberikan kepada Feng Feiyun oleh Liu Suzi. Yudai menghela nafas dan berkata, status budak abadi bukanlah sesuatu yang dapat diubah hanya dengan sepatah kata dari Anda, Tuan. Begitu kami menandatangani kontrak seperti itu, bahkan Tuan Mudazi tidak akan dapat membebaskan kami. Ini seperti bagaimana keturunan dari klan medial memiliki garis keturunan yang mulia sementara kami setengah setan adalah rendahan. Kami ditakdirkan untuk menjadi kelas bawah sementara mereka akan selalu menjadi kelas atas. Omong kosong, martabat dan inferioritas seseorang ada di tangan mereka sendiri. Jika Anda rela menjadi rendah, maka Anda akan menjadi budak wanita selama sisa hidup Anda. Jika Anda mengira Anda bangsawan, maka tidak ada yang berani memperlakukan Anda sebagai budak wanita di masa depan. Ayo, duduk bersama kami. Kami setengah iblis generasi pertama dengan potensi tak terbatas. Kami anggota paling bangga dari kamp pertama, kata Feng Feiyun. Yudai mengangkat kepalanya dan menatap Feiyun dengan mata berbinar. Kata-katanya seperti tongkat di kepalanya dan mencerahkannya. Harga dirinya dihidupkan kembali sekali lagi. Setelah delapan hari kompetisi, daftar peserta 10 ribu Rache Battlefield akhirnya keluar. Mandat surga tingkat sembilan, total lima puluh. Nirvana tingkat pertama, total seratus. Nirvana tingkat kedua, total seratus. Nirvana tingkat ketiga, total dua ratus. Dapat dikatakan bahwa kekuatan terkuat di sini masih merupakan 200 tetua setengah iblis di tingkat ketiga alam Nirvana. Praktis semuanya adalah orang tua yang telah hidup selama ribuan tahun dan memiliki banyak kemampuan dan teknik yang luar biasa. Adapun elit Nirvana tingkat kedua dan tetua Nirvana tingkat ketiga, perbedaan dalam kultivasi terlalu besar. Tetua setengah iblis Nirvana tingkat ketiga manapun dapat dengan mudah mengalahkan lusinan pembudidaya Nirvana tingkat kedua. Tentu saja, ini tidak termasuk beberapa tetua setengah iblis yang menentang surga. Oleh karena itu, di luar 200 sesepuh Nirvana tingkat tiga, elit lainnya ada di sini untuk melatih dan meningkatkan diri. Aliansi tidak mengharapkan mereka berkontribusi di medan perang. Bertahan hidup adalah keterampilan tersendiri. Selain 500 setan setengah elit, sisanya diusir dari Crimson Leaf. Dalam beberapa hari berikutnya, semakin banyak kultivator tiba di Crimson Leaf Planet. Setiap domain di Crimson Leaf Territory telah mengirim sejumlah besar kultivator. Beberapa berasal dari pasukan tuan domain, beberapa berasal dari klan kuno, dan beberapa jenius muda dari klan medial dan kota abadi. Hampir setiap hari, miliaran orang akan datang ke Crimson Leaf Planet untuk berlatih di miriat Ratchez Battlefield. Akhirnya, hari itu tiba. Di bawah pimpinan 4 setengah iblis tingkat tujuh, 3 batalion elit liga setengah iblis dan 1 batalion pendukung tiba di formasi kuno di Suanki. 50 setengah setan mandat surga tingkat 9 dibagi menjadi batalion pendukung. 100 setan setengah nirvana tingkat pertama dibagi menjadi batalion elit setengah setan pertama. Setengah iblis nirvana tingkat 152 dibagi menjadi batalion elit setengah iblis kedua. 200 setan setengah nirvana tingkat ketiga dibagi menjadi batalion elit setengah setan ketiga. 4 batalion dipimpin oleh 4 setan setengah tingkat ketujuh. Kota-kota di sekitar Crimson Leaf penuh dengan pembudidaya di mana-mana. Formasi khusus ini tidak terkecuali. Lebih dari 10 juta orang berkumpul di sini. 500 elit dari liga setengah iblis terlalu kecil dibandingkan dengan orang banyak. Hanya satu klan kuno yang memiliki beberapa ribu tentara, 10 kali lebih banyak dari liga setengah iblis. Mengapa semua pembudidaya muda ada di sini? Feng Feiyun bertanya. Bahkan jika ada ahli dari generasi yang lebih tua, mereka mengikuti di belakang para jenius muda itu. Jelas, mereka melindungi para jenius muda itu. Yudai mengenakan jubah biru dan membawa busur giyok di punggungnya. Dia berdiri di samping Feng Feiyun dan berkata, penggarap biasa dan penguasa dari generasi sebelumnya dapat berteleportasi ke medan perang ras segudang kapan saja. Biasanya, miliaran pembudidaya dari daun merah tua menuju ke sana setiap hari. Medan perang miriat ras sangat berbahaya. Tingkat kematian setinggi 50%, kadang-kadang setinggi 70%. Namun, akan ada periode waktu ketika miriat race battlefield menjadi relatif tenang dan tidak terlalu menakutkan. Klan kuno dan klan kuno medial akan mengirim keajaiban mereka ke medan perang ras segudang untuk berlatih. Oh begitu, ini adalah periode yang relatif aman. Feng Feiyun mengangguk. Itu adalah periode yang relatif aman di medan perang, tetapi masih sangat berbahaya. Sedikit kecerobohan dapat menyebabkan pemusnahan keturunan keluarga bangsawan medial. Angka kematian masih cukup tinggi. Hampir semua pembudidaya yang pergi ke medan perang adalah penerus dari klan kuno utama. Secara alami, mereka akan memimpin pasukan dan pelindung daun mereka untuk memberikan kontribusi militer dan membuktikan diri untuk meningkatkan status mereka di klan. Ledakan. Formasi dibuka dan terhubung ke perbatasan dinasti pusat. Itu miliaran mil jauhnya dari Crimson Leaf. Formasi ekstremitas bumi kuno di planet daun merah mulai berkedip. Seperti tas raksasa, mereka terus menyedot orang ke dalamnya dan memindahkan mereka. 889. Arrai berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Ketika kelompok Feng Feiyun keluar dari barisan, mereka menemukan diri mereka berada di lapangan yang luas. Sejauh mata memandang, ada kam tentara di mana-mana. Beberapa di tanah, beberapa diatur dalam kehampaan, tidak ada habisnya, dan tidak diketahui berapa banyak pembudidaya yang berjalan di antara kam-kam tentara. Ini adalah miriat Rache Battlefield, Wood Spirit Warzone, 875 Tebaraks. Pahlawan umat manusia, selamat datang di perbatasan umat manusia. Berjuang untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran seluruh umat manusia. Seorang pria parubaya mengendarai wind bis terbang keluar dari kam militer. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi tebal, dan dia memegang tombak artefak roh kelas 9 di tangannya. Tubuhnya mengeluarkan aura yang mengintimidasi, dan dia tampak seperti dewa perang saat dia terbang. Pria parubaya ini memiliki tatanan besi hitam yang tergantung di pinggangnya. Di atasnya tercatat nomor, 18159. Perintah besi ini mewakili jumlah kontribusi militer yang telah dia buat. 18159 jasa militer. Ini adalah angka yang menakutkan. Bahkan nenek moyang klan kuno tidak memiliki begitu banyak kemampuan militer. 100 poin akan memberikan satu gelar, pahlawan berjasa manusia, dan mendapatkan hak untuk bergabung dengan tentara perkasa abadi. Orang-orang ini akan diperlakukan seperti pahlawan begitu mereka kembali dari battlefield ras miriat. Ras kuno akan mencoba yang terbaik untuk mengikat mereka. Ini akan memberi mereka status tinggi di ras kuno. 1000 poin akan memberi mereka gelar, pahlawan berjasa manusia, dan mendapatkan rasa hormat dari banyak orang. Klan medial akan mencoba yang terbaik untuk mengikat mereka. Mereka bahkan bisa menjadi tamu, jenderal, atau murid klan medial. Adapun mereka yang bisa mengumpulkan 10.000 jasa militer, mereka sudah luar biasa. Masing-masing dari mereka adalah penguasa dan bisa menjadi raja perang yang terkenal di medan perang 10.000 ras. Ketika mereka kembali ke kerajaan manusia, mereka dapat diberikan domain dan mendirikan klan atau sekte mereka sendiri. Ya Tuhan, itu raja perang. Gemuruh. Semua orang berlutut. Bahkan keajaiban dari ras kuno berlutut dengan satu lutut. Mata mereka penuh hormat. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap yang kuat. Banyak elit setengah iblis juga berlutut dengan satu lutut. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa hormat terhadap Battle Monarch. Sementara itu, Feng Feiyun berdiri di sana dan menatap kekejauhan. Dia melihat sosok raja perang di sisi lain. Banyak pembudidaya juga berlutut dan memberi hormat. Raja perang ini tidak hanya muncul di satu tempat, dia muncul di banyak tempat pada waktu yang bersamaan. Jadi ini hanya proyeksi raja perang, bukan tubuh aslinya. Feng Feiyun mengerti. Meskipun itu hanya sebuah proyeksi, itu adalah orang yang nyata dengan daging dan darah. Selain itu, itu sangat kuat. Satu serangan tombak sudah cukup untuk membelah dunia. Itu hanya sebuah proyeksi, namun itu sudah sangat kuat. Pergi ke barak dan dapatkan pesananmu. Masuki medan perang dan berjuang untuk kemanusiaan. Siapapun yang dapat memperoleh jasa militer akan dapat memasuki Istana Dewa Kayu untuk memilih teknik kultivasi setelah kembali. Raja pertempuran yang memegang tombak langsung menghilang tanpa jejak. Mendengar kata-kata, Istana Dewa Kayu, para jenius muda dari berbagai klan semuanya menjadi bersemangat. Klan kuno mengirim murid mereka ke Miriat Rache Battlefield untuk mendapatkan pengalaman. Mengumpulkan jasa militer adalah salah satu alasannya, tetapi alasan lainnya adalah untuk mempelajari teknik kultivasi terbaik. Orang harus tahu bahwa beberapa teknik kultivasi di 10.000 Rache Battlefield adalah sesuatu yang bahkan akan diperjuangkan oleh klan medial. Hukum jasa ini ditinggalkan oleh nenek moyang manusia yang mati di medan perang. Setelah dikumpulkan oleh orang-orang yang membersihkan medan perang, mereka dibawa kembali ke medan perang dan ditumpuk seperti gunung. Jika seseorang cukup beruntung, mereka bahkan mungkin dapat menemukan hukum jasa yang ditinggalkan oleh roh suci kuno. Tentu saja, seseorang perlu mengumpulkan cukup banyak jasa militer untuk pergi ke istana. Kalau tidak, mereka hanya bisa berdiri di luar dan tidak masuk. Kam elit gempar, semua orang sangat gembira. Orang harus tahu bahwa alasan mengapa setengah iblis lebih lemah daripada keturunan klan medial pada level yang sama adalah karena hukum jasa mereka terlalu rendah levelnya. Sementara itu, keturunan dari klan kuno semuanya mengembangkan hukum prestasi tertinggi. Setengah iblis memiliki konstitusi yang lemah dan garis keturunan yang tidak murni. Selain itu, hukum jasa mereka jauh lebih rendah dari yang lain. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan murid ras kuno? Tapi sekarang, mereka memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Selama mereka mengumpulkan cukup jasa militer, mereka akan memiliki kesempatan untuk memilih undang-undang jasa. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Bahkan empat setengah iblis peringkat ketujuh dipindahkan. Mereka segera pergi ke barak untuk mendapatkan pesanan mereka. Sementara setengah iblis bersemangat, Feng Feiyun masih sangat serius. Medan Perang Miriat Rache bukanlah tempat yang menyenangkan. Mendapatkan jasa militer lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan pelarian sempit pun belum tentu cukup. Saat ini, matanya terfokus pada sebuah tablet batu. Di atasnya ada pengantar tentang Wood Senjia Battlefront. Zona Perang Roh Kayu adalah bagian dari Medan Perang Dunia Awan Mati. Itu adalah zona perang tingkat rendah yang mencakup seribu dunia kecil, 657 alam rahasia tingkat tinggi, dan 7800 alam rahasia tingkat menengah. Ada alam rahasia tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya juga. Zona perang tingkat rendah ini adalah zona bahaya rendah. Kebanyakan dari mereka adalah anggota zona perang pasca perang. Terus terang, sebagian besar perang telah berakhir dan manusia telah menaklukkan tempat-tempat ini. Namun, masih banyak iblis yang tersebar atau dikalahkan di alam rahasia tersebut. Para pembudidaya yang datang ke Medan Pertempuran Wood Senjia ingin menemukan setan-setan yang masih hidup ini dan membunuh mereka untuk mendapatkan jasa militer. Meskipun itu hanya zona perang pasca perang, Feng Feiyun tidak berani bersantai sama sekali. Liga setengah iblismu juga datang ke zona perang roh kayu. Kebetulan sekali, Tuan Muda Kedelapan Gu perlahan berjalan mendekat. Dia mengenakan Iron Armor Divine Armor dan diikuti oleh dua keajaiban muda yang energi. Mereka memiliki aura yang kuat dan mampu memaksa kembali Half Demon Elder yang berada di alam Nirvana tingkat ketiga. Tanpa penindasan meteorik Spirit Stoney, kultifasi Tuan Muda Kedelapan Gu meletus sepenuhnya. Itu sangat kuat sehingga tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Di belakang mereka ada puluhan ribu pasukan keluarga yang menutupi langit. Jelas, mereka adalah pasukan keluarga yang datang ke Medan Perang untuk melindungi mereka. Ini adalah dasar dari klan Medial. Keturunan yang luar biasa akan membawa puluhan ribu kavaleri ke Medan Perang. Selain itu, ada keajaiban yang tak terhitung jumlahnya di klan Gu. Tuan Muda Kedelapan Gu bukan satu-satunya di sini. Jika masing-masing dari mereka dapat memimpin puluhan ribu kavaleri, itu akan menjadi lebih menakutkan. Tuan Muda Kedelapan Gu dengan sengaja menatap Feng Feiyun dan tersenyum, Aku ingin tahu zona perang mana yang akan dituju oleh Liga Setengah Iblismu. Feng Feiyun dengan ringan menjawab, Para senior dari Liga Setengah Iblis kita memiliki pengaturan mereka sendiri. Tuan Muda Kedelapan tidak perlu khawatir. Tuan Muda Kedelapan Gu tersenyum pahit, Jika Liga Setengah Iblis Anda ingin mendapatkan pahala, maka pergilah ke dunia seribu kecil raungan harimau. Itu adalah medan perang terbesar di zona perang roh kayu. Kita semua dari klan medial harus pergi ke sana untuk berlatih. Aku ingin tahu apakah Liga Setengah Iblismu memiliki keberanian untuk melakukannya. Dunia seribu raungan kecil harimau adalah tempat paling berbahaya di zona perang roh kayu. Itu juga tempat di mana ras iblis paling banyak berkumpul. Siapa bilang kita tidak punya keberanian? Kami pasti akan pergi ke Tiger's Row Army Norto Sunworld. Si Dakai melambaikan Burning Lightning Warhammer di tangannya. Feng Feiyun mengerutkan alisnya dan berkata, Dakai, jangan bicara omong kosong. Zona perang ditentukan oleh para komandan, bukan kita. Itu benar, Liga Setengah Iblis kita tidak akan pergi ke dunia ribu kecil ribu harimau. Kita akan pergi ke alam rahasia peringkat tinggi tebing merah. Teratai api cian mekar di kehampaan, dan semburan cahaya yang menerangi seluruh langit meledak. Di dalam teratai api cian itu, ada sosok ramping dan buram. Tuan King Ji Alam rahasia tingkat tinggi tebing merah adalah salah satu dari 657 alam rahasia tingkat tinggi di zona perang roh kayu. Itu juga merupakan zona perang yang sangat berbahaya, tapi itu tidak seberbahaya dunia seribu kecil raungan harimau. Feng Feiyun sedikit mengangguk. Keputusan dari seorang komandan Liga Setengah Iblis ini sesuai harapannya. Liga Setengah Iblis tidak memiliki banyak orang dan ini adalah pertama kalinya mereka datang ke medan perang Rasegudang. Mereka harus berhati-hati atau mereka akan benar-benar musnah. Memilih Redcliffe High Rank Secret Realm adalah pilihan konservatif. Tuan Muda Kedelapan Gu menjadi lebih pendiam setelah melihat penampilan Setengah Iblis peringkat ketujuh, fondasi Liga Setengah Iblis sudah lemah. Tidak pergi ke dunia seribu raungan kecil harimau adalah keputusan yang tepat. Tunggu dan lihat bagaimana kita memberikan kontribusi besar. Haha. Tuan Muda Kedelapan Gu juga sangat waspada terhadap raungan dunia seribu kecil harimau. Dia tidak akan punya nyali untuk membawa pasukan klannya sendirian. Ini terutama karena mereka telah mengumpulkan banyak ajaiban dari klan medial dan Liu Suzi telah bergabung dengan beberapa kota abadi dan istana suci. Inilah mengapa mereka berani memasuki dunia seribu kecil raungan harimau. Komandan Half Dimenlik yang memilih untuk berlatih di ranah rahasia tingkat tinggi jelas merupakan keputusan yang tepat. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa tidak ada bahaya di dunia rahasia tingkat tinggi. Bahkan orang bijak yang muncul di surga bisa jatuh. Komandan, mengapa kita tidak pergi ke dunia seribu kecil raungan harimau? Sidakai mencengkeram palunya dan menatap sosok kepergian Tuan Muda Kedelapan Gu ingin menghancurkannya. Tuan King Ji berkata, kita masih bisa berlatih di alam rahasia tingkat tinggi tebing merah dan mengumpulkan kontribusi. Ini adalah buku panduan kontribusi. Semuanya, lihatlah. Kita pergi ke sana sekarang. Tuan King Ji mengeluarkan cahaya biru dari tangannya. Cahaya melilit sebuah buku dan terbang kepikiran setengah iblis. Itu adalah buku panduan kontribusi militer. Pada saat yang sama, setengah iblis peringkat ketujuh mengeluarkan batu roh lubang cacing dan mengunci koordinat spasial dari alam rahasia tingkat tinggi tebing merah. Dia membuka gerbang lubang cacing dan kelima ratus setan setengah melompat masuk. 890 Sebuah lubang cacing terbuka di ranah rahasia tingkat tinggi Crimson Cliff. Empat setengah iblis peringkat tujuh dan lima ratus setengah iblis elit berjalan keluar dan tiba di tanah yang penuh dengan batu merah. Batu-batu itu berwarna merah darah dan ada yang sebesar gunung. Ranah rahasia tingkat tinggi ini agak istimewa. Gravitasi di sini delapan kali lipat dari dunia luar. Selain itu, udara dipenuhi arus kacau yang dapat memengaruhi kecepatan kondensasi energi roh. Ini sangat tidak menguntungkan bagi pembudidaya manusia. Empat kubu, membentuk formasi persegi. Kubu ketiga akan menjaga empat sisi, kubu pendukung di tengah, lalu... Ah! Setengah iblis peringkat ketujuh terbang di langit dan mengeluarkan perintah ketika cakar raksasa menghantam dari awan. Cakar itu panjangnya beberapa ratus meter dan langsung menghancurkan setengah iblis peringkat ketujuh dari langit. Tubuhnya bersimbah darah. Ini adalah energi iblis yang menakutkan yang dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir. Itu membuka rahangnya yang berdarah dan menelan setengah iblis peringkat ketujuh yang berguling-guling di tanah. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Sebelum setengah iblis lainnya dapat bereaksi, setengah iblis peringkat ketujuh telah ditelan ke dalam perut iblis yang hebat. Iblis hebat dari ras serigala harimau. Tuan King Ji adalah yang pertama bereaksi. Dia mengeluarkan trate hijau dengan total sembilan kelopak. Itu berubah menjadi lampu hijau, dan lampu hijau ditembakkan. Setan serigala harimau meraung ke langit dan memuntahkan mata air busuk kuning dari mulutnya. Seperti bendungan yang rusak, setengah iblis manapun yang bersentuhan dengan mata air yang membusuk berubah menjadi genangan nanah. Ceritan sengsara bergemas saat puluhan setengah setan mati. Semuanya, larilah sejauh mungkin. Sembunyikan kehadiranmu dan jangan biarkan iblis menemukanmu. Feng Feiyun terbang dan berteriak pada setengah iblis yang masih sok. Bencana ini datang terlalu tiba-tiba. Bahkan setengah iblis peringkat ketujuh jatuh dalam sekejap dan menjadi makanan bagi iblis. Belum lagi setengah iblis yang belum pernah ke medan perang sebelumnya. Feng Feiyun juga mulai berlari. Tuan King Ji dan iblis serigala harimau sama-sama ahli top. Mereka bahkan menggunakan harta roh kelas sembilan. Serangan acak dari harta roh kelas sembilan bisa membunuh setengah iblis nirvana tingkat tiga. Semua setengah setan mulai melarikan diri. Dua setengah iblis tingkat tujuh lainnya juga bergabung dengan iblis besar serigala harimau. Pada saat ini, batu merah terbelah, dan sekelompok besar laba-laba putih merangkak keluar. Setiap laba-laba tingginya satu meter, dan cakar mereka panjangnya beberapa meter. Ada ratusan dari mereka. Mereka memiliki cangkang tebal dan mata seperti manusia. Mereka memuntahkan seberkas cahaya putih dari mulut mereka dan menjerat setengah iblis yang terbang di langit. Setengah iblis itu langsung jatuh dari langit ke mulut mereka. Semuanya, hati-hati. Jangan terjerat oleh sutra laba-laba. Setelah terjerat, kamu bisa menggunakan api neraka kedua untuk membakarnya. Feng Feiyun mengingatkan mereka sekali lagi. Setelah kelemahan mereka terekspos, para spider spirit di tanah sangat marah. Pada saat yang sama, puluhan roh laba-laba meludahkan jaring mereka, yang melesat ke arah Feng Feiyun. Api mengembun di telapak tangan Feng Feiyun dan dia membantingnya, mengubahnya menjadi telapak api besar yang membakar semua sutra laba-laba menjadi asap. Ledakan. Telapak tangan itu menghantam tanah, menghancurkan lusinan spider spirit. Cangkang mereka pecah, dan semuanya terbunuh. Feiyun menjentikan lengan bajunya dan mengumpulkan mayat laba-laba ke dalam batu spasialnya. Mayat-mayat ini bisa dijual untuk mendapatkan uang. Mereka dapat digunakan untuk memurnikan pil dan senjata. Yang terpenting, mereka dapat digunakan untuk menukar poin prestasi. Setelah membunuh lusinan spider spirit dengan satu tamparan, spider spirit yang tersisa di tanah sangat marah. Enam dari mereka berubah menjadi manusia telanjang dan mengeluarkan senjata iblis mereka untuk menyerang Feng Feiyun. Mereka semua adalah pembudidaya nirvana tingkat ketiga, dan senjata iblis mereka juga sangat kuat. Satu serangan dari mereka menghancurkan segalanya dalam radius seribu mil. Feng Feiyun tidak ingin dikepung. Dia mengeluarkan esensi senjata surgawi dan menggunakan swift samsara untuk melarikan diri dari pengepungan. Enam roh laba-laba sedang mengejar, seperti belatung di tulang tarsal. Mereka juga sangat cepat. Ledakan. Seorang lelaki tua seperti orang bijak terbang. Dia berdiri di atas awan dan memegang pengocok ekor kuda. Dia mengenakan topi taois dan berkata, Rekan taois, saya di sini untuk membantu Anda membunuh iblis. Feng Feiyun menggunakan Heavenly Phoenix Gazze miliknya. Ada dua burung phoenix terbang di matanya saat dia menatap lelaki tua itu. Orang tua itu sangat kuat. Kocokan ekor kuda di tangannya menjadi sebesar gunung. Itu membawa kekuatan yang menghancurkan bumi saat menabrak kepala Feng Feiyun. Kamu pikir iblis serigala harimau bisa bersembunyi dari mataku? Feng Feiyun sudah siap. Esensi senjata surgawi di tangannya berubah menjadi pedang besar yang tampak seperti bulan sabit. Itu menebas dari langit dan membelah kocokan ekor kuda pria tua itu menjadi dua. Mata lelaki tua yang seperti orang bijak itu dingin dan dipenuhi dengan cahaya berdarah. Tubuhnya mengembang dan berubah menjadi binatang seukuran gunung. Dia memiliki tubuh serigala dan kepala harimau. Tubuhnya bersinar dengan cahaya berdarah. Demon harimau serigala ini tidak menakutkan seperti yang pertama. Itu mungkin di tingkat ketiga alam nirvana, tetapi kekuatan tempurnya lebih kuat daripada manusia di tingkat ketiga alam nirvana. Dengan raungan, seluruh dunia bergetar. Kenam roh laba-laba telah menyusul. Ada serigala harimau di depan dan laba-laba di belakang. Feng Feiyun membuat keputusan dalam waktu singkat. Dia terbang kembali dan menyerang ke enam spider spirit. Dia mengeluarkan jimat api surgawi dan awan api turun. Itu memiliki kekuatan untuk membakar langit dan mendidihkan lautan, mengubah segala sesuatu dalam jarak sepuluh ribu mil menjadi medan api. Ini adalah jimat yang disempurnakan oleh leluhur nirvana tingkat keempat. Kekuatannya sebanding dengan serangan habis-habisan dari penggarap nirvana tingkat keempat. Bang! Bang! Tubuh enam roh laba-laba semuanya meledak, dan tubuh mereka terbakar menjadi abu oleh api, hanya menyisakan enam mutiara iblis. Monster apapun yang bisa berwujud manusia akan mampu memadatkan mutiara iblis di tubuh mereka, mirip dengan dantian manusia. Feng Feiyun menyingkirkan enam mutiara iblis dan menghela nafas dalam-dalam. Ini adalah enam roh laba-laba yang bisa berwujud manusia. Jika dia bisa menangkap mereka hidup-hidup, dia bisa menjualnya dengan harga yang cukup tinggi di dinasti tengah ke-6. Saat iblis serigala harimau melihat Feng Feiyun mengeluarkan jimat api surgawi dan langsung membakar enam roh laba-laba nirvana tingkat ke-3 menjadi abu, jejak ketakutan muncul di matanya. Tidak yakin apakah Feng Feiyun memiliki jimat ofensif yang lebih menakutkan seperti jimat api surgawi atau tidak. Sekarang giliranmu. Esensi senjata surgawi di tangan Feng Feiyun berubah menjadi ribuan pedang kecil yang ditembakkan ke arah iblis serigala harimau. Energi pedang menyapu udara, cahaya pembunuh menyapu langit. Manusia rendahan, kamu mencari kematian. Setan serigala harimau memuntahkan sepotong kulit monster yang tumbuh hingga ribuan kaki. Krone yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi pada kulit monster ini, dan bahkan ada karakter, monster, yang terukir di atasnya, memancarkan aura kenaikan. Bang! Bang! Ribuan pedang kecil diblokir oleh kulit monster. Karakter, monster, pada kulit monster meletus dengan kekuatan jahat. Seolah-olah monster besar muncul entah dari mana, memberikan perasaan menindas yang tak tertandingi. Esensi senjata surgawi terguncang. Kulit monster dari Virtuous Demon Paragon. Feng Feiyun sedikit terkejut. Aspek paling kuat dari kulit monster bukanlah formasi di atasnya, tetapi karakter yang terukir di atasnya. Itu diukir oleh Virtuous Demon Paragon dan berisi untayan auranya bersama dengan segel dao. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Bahkan esensi senjata surgawi tidak dapat memecahkannya. Sepertinya kamu memiliki beberapa pengetahuan. Iblis Serigala Harimau memanggil kulit monster itu lagi. Itu berubah menjadi awan dan terbang menuju Feng Feiyun. Ia ingin menggunakan segel untuk membunuh Feng Feiyun. Feng Feiyun menggunakan swift samsara untuk segera mundur ke langit. Kamu tidak bisa melarikan diri. Iblis Serigala Harimau berubah kembali ke wujud manusianya dan menginjak kulit monster itu. Dia memuntahkan aliran pembusukan yang menyerupai sungai surgawi menuju Feng Feiyun. Mata Feng Feiyun dingin. 3,6 juta abu di dalam tubuhnya bergetar. Cahaya Buddha memadat di kulitnya dan berubah menjadi telur Buddha emas yang melilit tubuhnya. Aliran pembusukan menghantam tubuh Feng Feiyun tetapi dihentikan oleh telur emas. Manusia, jangan berjuang sia-sia. Patuh saja menjadi santapanku. Setan Serigala Harimau tersenyum dan melepaskan 13 pedang roh ke arah Feng Feiyun. Boom, boom. Energi pedang terus menebas, merobek ngarai terbuka di tanah. Feng Feiyun tiba-tiba berhenti. Cahaya biru keluar dari dantiannya dan berubah menjadi kapal Dewa Perunggu Raksasa dan Kuno. Itu sepanjang gunung dan membawa kekuatan agung. Ledakan. Feng Feiyun berdiri di atas kapal Perunggu Kuno dan menghancurkan iblis Serigala Harimau itu. Tubuhnya retak dan hampir pecah berkeping-keping. Setengah iblis Harimau Serigala menatap kapal dengan ketakutan. Ada aura suci dan agung dari kapal, memaksanya untuk mundur. Ini adalah senjata ilahi tertinggi, itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh manusia lemah. Setengah iblis Harimau Serigala memandangi kapal dengan ketakutan. Maaf, aku memilikinya. Feng Feiyun berdiri di atas kapal Perunggu Kuno dan menghancurkannya lagi. Tubuh iblis Serigala Harimau retak lagi. Darah mengalir di tanah dan dia mengungkapkan wujud aslinya, Serigala Harimau Besar. Feng Feiyun sudah memeriksa dan tidak ada setan yang bersembunyi. Karena itulah dia berani memanggil kapal Perunggu Kuno itu. Dia tidak perlu khawatir tentang setan datang untuk mencurinya. Iblis Serigala Harimau meraung dan mengeluarkan kulit iblisnya, ingin menggunakannya untuk melawan kapal. Kata iblis di kulit menjadi lebih sakral. Sebuah sinar membubung ke langit dan menerangi seluruh area. Ini adalah untayan aura paragon iblis. Itu tidak bisa diremehkan dan menyebabkan bumi bergetar. Feng Feiyun menyalurkan semua energinya ke cincin roh tak terbatas. Cincin itu kemudian mentransfer kekuatannya ke diagram sungai Kuda Naga, menyebabkan kapal bergerak lebih cepat. Itu seperti bejana suci yang menembus ruang saat terbanting ke depan. Terima kasih telah menonton!